Mengaum Raungan naga yang dalam yang langsung mencapai kedalaman jiwa bergema ke segala arah sungai bawah tanah. Aura yang sangat menakutkan dan Agung segera membuat seseorang merasa seolah-olah mereka telah memasuki area kematian terlarang di mana binatang purba bersembunyi. Jantung Chuhen berdetak kencang, lalu dia bergerak maju secepat mungkin. Hua! Tekanan Agung yang tak terlihat sepertinya datang dari seorang kaisar bangsawan kuno. Ketika Chuhen tiba di lokasi Vena Roh bawah tanah, hembusan angin dingin yang menusuk melonjak. Tulang naga jahat yang ganas dan mengintimidasi menatap Chuhen dengan acuh-ta'acuh. Lapisan api emas ilusi menyelimuti kerangka itu, seolah-olah itu adalah tubuh ilusi. Di bawah nyala api keemasan, setiap tulang memancarkan cahaya mewah seperti kaca berwarna, dan rongga mata besar yang awalnya kosong terbakar dengan dua bola lampu merah. Dibandingkan dengan cahaya ilusi sebelumnya, kedua bola lampu merah itu luar biasa kuat dan kental. Chuhen, yang berdiri di depannya, merasa seolah-olah sedang melihat binatang purba yang besar. Perasaan ini sangat jelas dan nyata. Lebih dari setahun yang lalu, hampir mustahil untuk merasakan fluktuasi kekuatan hidup, tetapi sekarang fluktuasi tersebut sangat kuat dan mencengangkan. Demikian pula, dari mata merah pihak lain, Chuhen juga samar-samar merasakan jejak penghinaan, penghinaan yang datang dari spesies tertinggi, roh ganas kuno. Hah! Sudut mulut Chuhen meringkuk. Sepertinya kamu sudah sedikit berpuas diri selama lebih dari setahun. Hua! Sebelum dia selesai berbicara, aura yang sangat agung dan kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Chuhen. Segera setelah itu, istana valet dari esensi sejati terbuka, dan kekuatan hisap yang kuat menyebar. Cahaya putih pekat dengan cepat menyelimuti kerangka naga besar itu, dan seluruh tubuhnya diliputi cahaya ilusi transparan. Diiringi ritme spasial yang kuat, kerangka naga berubah menjadi bayangan putih dan mengalir ke tubuh Chuhen. Bersenandung. Namun, pada saat berikutnya, kekuatan yang sulit diatur dan sangat kejam serta menakutkan menyebar dari tubuh Chuhen. Dalam sekejap, darah di tubuh Chuhen sedikit mendidih, dan dia hanya merasakan esensi sejati di sifunya terbalik. Tentunya, binatang purba yang dipuja sebagai dewa purba ini tidak rela lagi terjebak dalam tubuh manusia biasa. Dia ingin melepaskan diri dari segala kekangan. Ledakan. Bang. Sifu World of True Essence milik Chuhen secara mengejutkan tenggelam dalam kekacauan. Kerangka naga raksasa itu seperti naga zombie yang mengamuk, menggerakkan angin dan awan ke segala arah. Ia menari-nari, dan kekuatannya yang ganas terus-menerus menghantam pegunungan dan langit di bawahnya. Berdengung. Segera, jiwa suci Chuhen, yang melayang di atas sungai energi asal sejati, membuka matanya dan memandangi kerangka naga ganas dengan tatapan dingin. Pekikan. Pada saat yang sama, burung pipit api surgawi bersayap suci Moking Li menukik ke bawah seperti awan api. Ia melebarkan sayapnya dan melesat melewati tubuh Chuhen seperti bayangan. Ini adalah kerangka naga dari alam tandus kuno. Saya hampir melupakannya. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu hidup kembali? Sejak awal, ia belum sepenuhnya mati. Meskipun tubuh fisiknya hancur, masih ada sisa jiwanya di dalam kerangka, jawab Chuhen dengan tenang. Oh, Moking Li sedikit terkejut. Kau membagi kekuatanmu dengannya. Dulu memang seperti itu, tapi kemudian aku menemukan nada spiritual di bawah Huzong. Jadi begitu. Tidak perlu terlalu banyak penjelasan. Moking Li segera mengerti apa yang terjadi. Selama setahun terakhir ini, kerangka naga telah menyerap kekuatan pembuluh darah spiritual di kaki puncak pengamatan langit siang dan malam. Sejumlah besar kekuatan terus-menerus disuplai padanya, dan jiwanya secara bertahap menguat. Dengan kata lain, kerangka naga sekarang telah sadar kembali, dan secara naluriah mulai melawan pengekangan Chuhen. Sepertinya sayapnya sudah mengeras dan ia ingin melarikan diri, kata Moking Li dengan tenang. Hah, Chuhen terkekeh. Kamu harus mendapatkan izinku dulu. Suara mendesing. Setelah mengatakan itu, jiwa suci langsung melangkah ke udara dan terbang menuju kerangka naga. Ini wilayahku. Biarpun kamu adalah naga sungguhan, kamu harus patuh berbaring di tanah. Mengaum. Raungan kemarahan yang menggemparkan bumi memicu aliran energi. Kerangka naga menari-nari di udara, dan cahaya kemasan yang muncul dari tubuhnya berubah menjadi tubuh ilusi. Ia melompat ke udara, memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya saat menerkam ke arah Chuhen. Detik berikutnya, cakar tajam kerangka naga besar itu bertabrakan dengan jiwa suci Chuhen. Bang, suara besar yang mengguncang langit terdengar. Gelombang udara kemasan yang ganas dan ganas itu seperti riak besar yang meluas tanpa henti. Bumi berguncang, gunung-gunung bergoyang, dan angkasa bergetar. Chuhen merasa seperti ditabrak gunung. Telapak tangan dan lengannya sedikit mati rasa, dan dia benar-benar mundur. Kerangka naga, yang juga mundur, membuka mulutnya dan meraum dengan marah. Kekuatan yang sangat kuat, Chuhen diam-diam terkejut. Bersikaplah serius, jangan terlalu ceroboh. Burung pipit api surgawi bersayap suci juga mengingatkannya. Itu adalah binatang ilahi yang paling kuno. Sekalipun hanya tulangnya yang tersisa, kekuatan setiap inci tulangnya tidak lebih lemah dari artefak ilahi. Artefak ilahi. Chuhen bahkan lebih terkejut lagi. Pada saat yang sama, matanya tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit kesungguhan. Mengaum. Di saat yang sama, kerangka naga itu sekali lagi meraum. Cakar tajamnya dikelilingi pola emas yang mempesona. Mereka merobek udara, dan cahaya dingin itu seperti pisau. Huff. Jangan lupa, ini adalah dunia rumah ungu milikku. Bersenandung. Sebelum suara itu menghilang, sosok mengejutkan yang tampak seperti Vingo tiba-tiba muncul di bawah langit. Bayangan hitam mengangkat langit, dan energi yang sangat ganas berkumpul secara diam-diam di telapak bayangan hitam. Itu seperti arus bawah yang muncul dengan cepat di laut dalam. Seiring dengan ruang yang bergetar, seberkas cahaya hitam megah keluar dari telapak tangan bayangan Dewa Iblis. Dengan momentum yang mengejutkan, ia dengan kuat menghantam tubuh kerangka naga. Ledakan. Dampak yang sangat dahsyat meledak di langit. Pemandangan menakjubkan itu seperti tabrakan bintang dan awan. Udara mengalir, dan kerangka naga itu segera terlempar terbang. Kemudian, suara angin dan guntur yang tak terhitung jumlahnya menyapu seluruh area. Jaring petir besar turun, menyerang kerangka naga dari segala arah dengan momentum pengepungan. Retakan. Sambaran petir yang tidak disengaja menutupi seluruh tubuhnya, seperti jaring petir yang menjerat dan berenang di sekitar tubuhnya. Mengaum. Kerangka naga, yang terus-menerus diserang, mengeluarkan raungan marah. Detik berikutnya, bayangan hitam tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Tanpa ada waktu untuk bereaksi, sebuah tablet batu hitam yang tampak seperti pegunungan langsung jatuh dari langit. Itu seperti meteorit yang menghantam tubuhnya dengan keras. Ledakan. Bumi berguncang, dan gunung-gunung bergoyang. Itu seperti gunung di gunung tai yang menekan bencana yang tiada taranya. Kerangka naga itu langsung ditekan oleh kekuatan tertinggi dari batu ilahi dari Jalan Agung. Mengaum. Kerangka naga itu memutar kepala dan ekornya, mencoba melepaskan diri. Namun, bagian tengahnya ditekan dengan kuat, dan tidak bisa bergerak. Dengeng dengungan. Kemudian, sepasang mata ungu besar, seperti mata dewa iblis, perlahan muncul di langit. Cahaya ungu iblis turun, dan tekanan tak kasat mata menghentikan gerakan kerangka naga itu. Di bawah mata ungu, jiwa suci cuhen berdiri di udara, memandang kerangka naga dengan acuh-ta'acuh. Jika kamu berguna bagiku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membangun kembali tubuh fisikmu di masa depan. Tetapi jika kamu menolak untuk bertobat, aku akan sekali lagi mengirimmu kembali ke jurang pemakaman naga. Suaranya yang acuh-ta'acuh memancarkan keagungan seorang raja. Api merah di rongga mata kerangka naga yang kosong berdenyut samar. Ia mengangkat kepalanya, seolah menilai manusia yang tampaknya lemah namun kuat di depannya. Setelah beberapa saat, aura ganas yang dipancarkannya perlahan-lahan surut, dan api merah di rongga matanya juga menjadi tenang. Sudut mulut cuhen bergerak-gerak. Sambil berpikir, batu ilahi dari jalan besar yang menekan kerangka naga itu segera dipindahkan. Pada saat ini, burung pipit api surgawi bersayap suci tiba-tiba terbang di atas kerangka naga. Seiring dengan keluarnya puluhan ribu pola cahaya berwarna-warni yang mempesona, dalam sekejap, dengan kerangka naga sebagai pusatnya, banyak pola susunan yang tidak terduga dan rumit menyebar ke segala arah. Puluhan ribu rune kuno yang berkembang tersebar, seperti rantai raksasa Fingot dan iblis yang menyelimuti dirinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Cuhen memandang ke pihak lain, sedikit bingung. Teknik terlarang kepemilikan jiwa, teknik rahasia ras iblis yang menggabungkan kekuatannya dengan milikmu. Kekuatanmu dapat membantunya menjadi lebih kuat, dan kamu juga dapat mengendalikan kekuatannya. Mata Cuhen berbinar, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Puncak pengamatan langit. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah pegunungan yang tenang. Pembuluh darah roh yang tersembunyi jauh di dalam sungai bawah tanah seperti darah bumi, mengandung kekuatan yang sangat murni dan agung. Cuhen diam-diam berdiri di pembuluh darah roh dengan mata terpejam. Seperti sungai yang mengalir ke laut, aliran energi spiritual abadi yang tak ada habisnya memasuki tubuhnya. Garis-garis rune aneh samar-samar terlihat berkedip di luar tubuhnya. Setiap rune seperti jembatan yang menghubungkan dua kekuatan berbeda. Misterius dan tidak dapat diprediksi, selalu berubah. Waktu berlalu, matahari dan bulan berputar. Dalam sekejap mata, dua hari berlalu dengan cepat. Ketika sinar matahari pertama menyinari gerbang gunung Sekte Beladiri pada hari ketiga, suara bel yang keras dan jelas seperti klakson dari medan perang, bergema di dalam dan di luar Sekte. Di puncak berbagai puncak, banyak sosok mengesankan berdiri satu demi satu dan memandang ke langit. Puncak Dongsuan, puncak Sikiong, puncak Nanling, puncak Bechen. Sepasang mata tajam terbuka dengan tenang, bersinar seperti pedang tajam. Di gua bawah tanah Sky Observation Peak, suara mendesing. Sungai urat roh beriak, Chu Hen, yang terdiam selama dua hari, mengangkat ke lopak matanya. Di bawah cahaya redup, matanya yang dingin seterang bintang. Raungan naga yang berapi-api datang dari tubuh Chu Hen. Dia perlahan berdiri dan aura yang tak tertandingi melonjak seperti air pasang. Matanya yang dalam seolah menembus lapisan bebatuan di dalam gua dan mencapai sembilan surga yang tak terbatas. Perang Sekte 1202 Itu terletak di sisi tenggara dari Sekte Beladiri. Biasanya, puncak bintang tidak terbuka untuk murid Sekte tersebut, dan bahkan para tetua Sekte pun jarang bisa menginjakan kaki di sini. Itu adalah tempat budidaya tertua dan tertua di Sekte Beladiri. Istana Batu Giok yang menjulang tinggi ke awan bagaikan bintang di bawah langit, memancarkan aura kuno. Pekikan. Di langit di atas gedung langit berbintang, tampak seekor elang terbang menembus awan, menampilkan aura kepahlawanan dan keagungan. Pada saat ini, di udara di atas puncak gunung, sebenarnya ada lingkiau Sky Platform yang luas dan tak terbatas mengambang di udara. Platform langit melonjak berbentuk persegi, dengan panjang dan lebar lebih dari 2.000 meter. Dari jauh, Soaring Sky Platform seperti meteorit besar yang melayang di udara, dengan ketebalan lebih dari 300 meter. Bagian atas platform sepertinya telah dipotong rata, dan dilapisi rapi dengan lempengan batu. Ini memberi orang perasaan bahwa itu seperti puncak gunung yang terbalik. Soaring Sky Platform Plaza memiliki aura yang begitu spektakuler hingga terbebas dari gravitasi dan melayang di udara di atas seribu meter. Seolah-olah ada kekuatan takasat mata yang mengangkatnya tinggi-tinggi. Jelas sekali, ini akan menjadi platform pertempuran untuk perang sekte tersebut. Puncak utama Starpik terletak di sisi utara Soaring Sky Battle Platform. Di puncak bintang, ada pavilion kuno yang sangat spektakuler yang memancarkan aura megah seperti Istana Surgawi. Pavilionnya tidak hanya luar biasa, tetapi juga sangat luas. Pavilion yang terdefinisi dengan jelas menghadap Soaring Sky Battle Platform di depannya. Dari kejauhan, ada lebih dari 10 kursi batu yang indah dan bermartabat ditempatkan di pavilion. Kursi-kursi batu itu berjajar, dan ada 4 kursi batu yang ditempatkan pada posisi lebih tinggi. Titik Di sisi lain, di timur, barat, dan selatan Soaring Sky Battle Platform, juga dibangun platform pengamatan megah. Setiap platform pengamatan yang luas seperti menara kota yang berdiri di langit. Ada berbagai macam bangunan dan menara kuno dan spektakuler. Pemandangan seperti itu seperti segudang bintang yang mengorbit bulan, tak tertandingi. Pada saat ini, platform pengamatan bintang di sekitar platform pertempuran sudah dipenuhi orang. Sosok-sosok muda dengan aura luar biasa melangkah di udara dan tiba. Berkumpulnya angin dan awan, pertarungan antara naga dan harimau. Aura tajam yang tak terlihat menyebar dengan tenang. Titik Sungguh menakjubkan. Chu Hen, yang berada di platform pengamatan menara selatan, memandang bangunan kuno di sekitarnya dengan takjub. Arena yang melayang di udara di tengah merupakan pembuka matanya. Sungguh menakjubkan. Ia mampu berdiri dengan mantap di udara. Long Suan Suang, yang berada di sampingnya, menganggup kagum. Jika kita memperjuangkannya, apakah akan runtuh? Ye Yao bertanya dengan santai. Jangan khawatir, Wu Mian diam-diam menyelinap dan kebetulan mendengar percakapan mereka. Ia menjelaskan, cincin pertempuran langit dibangun dengan formasi besar langit dan bumi sebagai fondasinya. Anda tidak perlu khawatir cincin itu akan hancur sama sekali. Tidak peduli seberapa parah kerusakannya, cincin itu akan mampu memperbaiki dirinya sendiri. Sangat cepat. Chu Hen mengangguk. Jadi begitu. Saudara Chu, Nona Suan Suang, Anda di sini. Pada saat ini, suara yang familiar terdengar. Mata Chu Hen dan yang lainnya berbinar. Saudara Zhao. Pendatang baru itu tidak lain adalah Zhao Qingyi dan Zhao Qingcai. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari setahun, aura yang terpancar dari kakak beradik itu jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Melihat Chu Hen, Zhao Qingyi tersenyum cerah. Saya mendengar dari Nona Ye Yao bahwa kalian berdua pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Saya bertanya-tanya kapan Anda akan kembali. Anda tepat pada waktunya untuk perang sekte. Memang benar, kamu kembali tepat pada waktunya. Chu Hen juga tersenyum tipis. Aku dengar kamu mengalahkan Lucen di Heaven Martial Peak dua hari lalu. Zhao Qingcai menatapnya dengan matanya yang besar dan cerah. Luar biasa. Sekarang orang itu bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam perang sekte. Terhadap masalah ini, Chu Hen hanya tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Namun, Wu Mian segera mulai menyombongkan diri. Tentu saja, kakak muda kita Chu Hen benar-benar membutakan banyak orang hari itu. Dia bahkan tidak menggunakan banyak kekuatan dan Lucen jatuh. Haha, begitukah? Aku menantikan penampilanmu selanjutnya. Zhao Qingyi tertawa. Saya berani mengatakan bahwa dia pasti berada di posisi delapan besar, Wu Mian menepuk dadanya dan berkata, dia mungkin hanya sedikit lebih lemah dari kakak senior Akademi Bechenpi kita, Wu Yan. He he, apa kamu membicarakan tentang aku? Saat Wu Mian selesai berbicara, terdengar tawa lembut dan menyegarkan. Tatapan semua orang secara tidak sadar menyapu. Wu Mian segera mengangkat alisnya dan berkata dengan penuh semangat, Wu, kakak senior Wu Yan. Ye Yao, Long Suansuang dan Zhao Qingyi juga terkejut. Telah berada di organisasi bela diri selama lebih dari setahun, mereka tidak lagi asing dengan tokoh-tokoh teratas dalam daftar bela diri surga. Wu Yan. Akademi puncak Bechen nomor satu. Keberadaannya berada di peringkat kelima dalam daftar Heaven Martial. Meski bukan kandidat terpopuler juara tahun ini, namun ia tetap dinantikan. Kakak senior Wu Yan, Chu Hen menangkupkan tinjunya, sedikit kehangatan muncul di matanya. Dia masih merasakan sedikit rasa terima kasih terhadap Wu Yan. Wu Yan memperlihatkan senyuman yang bersih dan menyegarkan dan berjalan ke depan, berkata, saya sangat senang bertemu Anda lagi. Tidak peduli apa, ada baiknya Anda kembali. Sebelumnya, saat Chu Hen berkonflik dengan P.Y., Wu Yan menjadi saksinya. Chu Hen juga memahami arti dibalik kata-kata Wu Yan. Dia takut Wu Yan sedikit banyak berpikir bahwa dia telah meninggalkan organisasi bela diri karena P.Y. Namun, Chu Hen tidak memberikan penjelasan terlalu banyak. Dia hanya tersenyum dan mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Wow! Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras di sisi lain menara pandang. Pada saat yang sama, banyak seruan terdengar. Di tengah kerumunan yang berpisah dengan cepat, sosok cantik dan anggun dengan temperamen dunia lain muncul di pandangan semua orang. Kakak senior Kianying, ini kakak senior Kianying. Wu Yan menyikut Chu Hen dengan penuh semangat. Chu Hen mengangkat alisnya dan cahaya redup muncul di matanya. Chi Kianying. Peringkat keempat di atas Wu Yan, dia adalah putri kebanggaan puncak Dong Suan. Tidak hanya dia cantik, tapi dia juga sangat berbakat. Dia adalah salah satu kandidat terpanas untuk memenangkan sec battle. Penampilan Chi Kianying langsung membayangi para jenius lain di sekitarnya. Namun, pada saat ini, suara acuh tak acuh dan arogan terdengar. Heh, Kiyu Singyi absen lagi. Sepertinya dia telah menyerahkan tugas kejuaraan puncak Dong Suan kepadamu. Dalam sekejap, aura dingin yang tak terlihat dan menusuk menyebar. Semua orang terkejut, dan kerumunan itu dengan cepat mundur ke samping. Dikelilingi oleh lebih dari selusin murid Wes Dompik, tiga sosok dengan sikap luar biasa dan ekspresi bangga berjalan langsung menuju Chi Kianying. Orang yang memimpin memiliki aura dingin, mata yang dalam, dan sedikit kesembronoan di sudut mulutnya. Di dadanya ada Tato Kilin. Jika Chi Kianying adalah bulan yang cerah, maka penampilannya seperti matahari, menindas. Itu kakak senior P.I. P.I. Murid utama dari Wes Dompik. Seribu dua ratus tiga. Heh, Kiyu Singyi akan absen lagi. Sepertinya dia telah menyerahkan misi kejuaraan puncak Dong Suan kepadamu. P.I. Kepala murid Wes Dompik. Peringkat ketiga di Heaven Martial Leaderboard. Aura dingin yang tak terlihat menyebar. Semua orang di Stargazing Grandstand tidak bisa tidak merasa khawatir dengan aura yang kuat ini. Semua orang yang hadir memandangnya dengan kagum. Tidak jauh dari situ, Chu Hen, yang berdiri bersama Wu Yan dan Zhao Qingyi, memiliki tatapan gelap di matanya. Wajahnya yang penuh tekad menunjukkan sedikit ketegasan. Kemunculan P.I. Yai langsung memberikan tekanan yang tak terlihat. Itu benar-benar berbeda dari keanggunan Chi Kianying. Itu adalah aura yang unik dan mendominasi. Di belakang P.I. Yai adalah Lu Liao, peringkat kesembilan di papan peringkat Heaven Martial, dan Yang Ao, peringkat kesepuluh. Ekspresi mereka juga arogan dan sembrono, mengabaikan keberadaan orang lain di sekitar mereka. Langkah P.I. Yai mantap, seolah-olah setiap langkah yang diambilnya meningkatkan tekanan pada penonton. Dia memandang Chi Kianying di depannya dengan senyum tipis di wajahnya. Chi Kianying mengangkat alisnya dan berkata, Bukankah kamu seharusnya senang karena Qi Yuxing Yi tidak hadir? He he, P.I. Yai tersenyum main-main, tidak sama sekali. Kamu benar, saya hampir lupa bahwa Anda hanya peringkat ketiga. Masih ada satu tempat lagi antara kamu dan yang pertama. Begitu dia selesai berbicara, suara yang agak malas terdengar. Aku berkata, saudari muda Chi Kianying, kamu sengaja mempersulitnya. Kompetisinya bahkan belum dimulai, dan kamu sudah berusaha mempersulitku. Wuss. Dalam sekejap, seluruh menara pengamatan bintang kembali gempar. Semua orang melihat ke arah yang sama pada waktu yang sama. Seorang pria muda dengan alis tampan, yang berpakaian agak santai, sedang duduk di atas pilar batu dengan tubuh miring ke samping. Meski wajahnya terlihat sinis, namun penampilannya seperti bintang terang di langit malam menarik perhatian semua orang. Kakak senior Wang Li, ini kakak senior Wang Li. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Wang Li, kecelakaan terjadi setiap saat. Bagaikan trik matahari, bulan yang bersinar, dan bintang-bintang, kemunculan ketiga ahli top ini menyebabkan aliran udara di sekitarnya menjadi gelisah. Perang sekte belum dimulai, namun ketajaman di antara para jenius telah terungkap. Sebagai salah satu dari tiga kandidat terpopuler untuk kejuaraan tahun ini, terjadi persaingan yang tenang di bawah panggung sebelum pertarungan besar. Jika menurutmu aku menarik kebencian, biarlah. Cikianying menjawab dengan tenang. He he, kamu punya karakter. Aku menyukainya. Wang Li tersenyum dan memandang P.Y. Dia tidak menyembunyikan provokasi di antara alisnya. Di sisi lain, P.Y. hanya mencibir saat jejak permusuhan muncul di matanya yang dalam. Sampai jumpa di final. Tiga kata sederhana ini seperti pernyataan perang dari P.Y. Wajah Wang Li menjadi gelap, dan ekspresinya menjadi serius. Seolah-olah dia bisa melihat semangat juang yang lebih kuat lagi di mata lawannya. Sudut mulut Wang Li melengkung saat dia tersenyum sembrono. Aku tak sabar untuk itu. Segera setelah itu, P.Y. tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan menuju menara pengamatan bintang di barat. Di matanya, selain Wang Li dan Cikianying, tidak ada orang lain di antara kerumunan itu yang layak mendapatkan perhatiannya. Sombong sekali. Rasanya final sudah dipesan oleh mereka berdua, Zhao Qingcai bergumam pada dirinya sendiri. Tentu saja. Apakah mereka tidak tahu siapa mereka? Wu Mian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pada saat ini, Yang Ao dan Lu Liao, yang mengikuti di belakang P.Y., tiba-tiba melirik ke arah Chu Hen dari sudut mata mereka. Melihat Chu Hen yang berdiri di tengah kerumunan, wajah Yang Ao menunjukkan ekspresi dingin dan menghina. Dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan menggorok-tenggorokan. Itu adalah provokasi yang tidak terselubung dan ancaman nyata. Chu Hen melihat tindakan Yang Ao, tapi wajahnya penuh penghinaan. Pada saat yang sama, sedikit rasa dingin perlahan muncul di matanya. Wu Yan, yang berada di sebelahnya, mengulurkan tangan. Tangan dan menepuk bahu Chu Hen. Tidak apa-apa, para pendatang baru berpartisipasi dalam pertempuran sekte untuk mendapatkan pengalaman. Jika mereka menghadapi lawan yang berada di luar kemampuan mereka, mereka bisa menyerah begitu saja. Tidak ada yang akan menertawakan pendatang baru. Chu Hen tersenyum, mengangguk, dan tidak mengatakan apapun lagi. Wu Yan mengangguk sedikit dan berkata kepada yang lain, Kalian terus mengobrol, aku akan pergi dulu. Jika kita bertemu di arena, jangan menahan diri. Haha, kalau memang begitu, kita hanya bisa menyalahkan kesialan kita, Zhao Qingyi tertawa keras. Semua yang terbaik. Dengan itu, Wu Yan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Zhao Qingcai memandang punggung Wu Yan dengan penuh kekaguman dan berkata, Kakak senior Wu Yan benar-benar hangat. Saya tidak menyangka dia begitu baik. Tentu saja, seberapa burukkah pria bermarga sama denganku. Wu Mian berkata tanpa malu-malu. Kemudian, dia langsung menarik banyak perhatian. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di sekitar puncak Xingqing. Bahkan para petinggi sekte dan para tetua secara bertahap berdatangan. Dengan platform pertempuran Cakrawala melonjak yang mengambang di tengah sebagai pusatnya, ada orang-orang yang berkumpul di segala arah. Sebagai upacara termegah dari sekte bela diri, diyakini tidak banyak orang yang mau melewatkannya. Platform pertempuran Ling Xiao yang luas bagaikan meteorit besar yang melayang ribuan meter di langit. Puncak Xingqing di sebelah utaranya bahkan lebih megah, memancarkan aura kuno seperti istana abadi. Tiga arena penonton lainnya juga sangat megah dan spektakuler. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, mereka akan merasa seperti tiga kapal raksasa yang melayang di langit. Sial Suara bel yang merdu dan kuat menyebar ke seluruh gerbang gunung Uzong, diikuti dengan suara klakson yang keras yang mengguncang langit dan bumi. Seorang lelaki tua berpakaian seperti Penatua diaken perlahan melangkah ke platform pertama di depan Star Pilar Peak. Kemudian, suasana bising berangsur-angsur menjadi tenang. Itu Penatua Liu, kata Zhao Qingcai sambil memandang lelaki tua itu dari jauh. Chu Hen, Zhao Qingyi, dan Long Suansuang mengangguk. Penatua Liu ini tidak lain adalah orang tua yang bertugas merekrut murid baru di kota Flying Cloud di Prefektur Censing. Dia juga orang yang mengecualikan Ye Yao, Long Suansuang, Zhao Qingyi, dan yang lainnya dari mengikuti tes, memungkinkan mereka untuk memasuki sekte bela diri secara langsung. Tentu saja, itu juga karena dia tidak memilih Chu Hen dan memerintahkannya untuk melanjutkan ujian. Setiap orang. Suara yang dalam dan kuat terdengar dari mulut Penatua Liu, menyebabkan hati orang-orang yang menjadi penonton bergetar. Perang sekte akan segera dimulai. Mari kita undang delapan Master Akademi Puncak Kita. Hua. Dalam sekejap, seluruh tempat dipenuhi dengan raungan kegembiraan. Bersamaan dengan tepuk tangan yang menggemparkan bumi, awan di langit tiba-tiba mengguncang langit, dan angin kencang yang sangat dingin menyapu ke segala arah. Tekanan seperti gunung menyelimuti area tersebut, dan delapan pilar cahaya emas yang menyilaukan tiba-tiba turun dari langit. Dengan momentum yang mengejutkan, mereka mendarat di tribun penonton di Puncak Singking. Aliran udara yang memenuhi udara menyebar lapis demi lapis. Jantung semua orang berdetak kencang. Delapan pilar cahaya menyusut dengan cepat. Kemudian, delapan siluet kuat dengan aura kokoh seperti gunung tai dan setebal lautan muncul di depan mata semua orang. Salam, Master Puncak dan Master Hall. Semua murid fraksi seni bela diri, termasuk tetua sekte, membungkuk hormat. Dong Suan, Si Kiong, Nan Ling, Bei Chen. Empat Master Puncak, empat Master Aola. Tatapan Cu Hen menyapu kerumunan. Satu-satunya hall master yang pernah dia temui, Luo Chang, ada di antara mereka. Saudara Cu Hen, itu adalah pemimpin puncak, Ye Yao memperkenalkan Cu Hen dengan lembut. Melihat ke arah yang dia tunjuk, tatapan dingin Master Puncak Bei Chen Yuan Sang tajam. Tubuhnya tinggi, dan dia memancarkan aura yang mengesankan. Cu Hen mengangguk pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan kelembutan hall master Luo Chang, Big Master Yuan Sang memancarkan aura lurus yang membenci kejahatan. Harus dikatakan bahwa Ye Yao beruntung bisa terpilih sebagai murid guru puncak Yuan Sang. Haha, tidak perlu bersikap sopan. Seorang pria parubaya tampan dengan sosok ramping dan wajah seperti batu giok berjalan ke depan dan mengangkat tangannya. Dibandingkan dengan pig master lainnya, pria parubaya itu bukan hanya yang termuda, tapi dia juga anggun seperti seorang markis, memancarkan aura martabat dan kebangsawanan bawaan. Terima kasih, pemimpin puncak Dong Suan. Terima kasih, pemimpin puncak. Semua murid sekte merespons secara serempak. Tuan puncak Dong Suan, Cu Hen tertegun dan bergumam kaget, mungkinkah? Benar, Vila Aoyun. Wu Mian menjawab dengan suara yang dalam, matanya dipenuhi kekaguman. Wu Mian telah menghubungkan tiga kata, Aoyun Manor, dengan, Monyet Yin Tua, sebelumnya. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, Monyet Yin Tua berhasil menembus pertarungan sekte dan berhasil mencapai delapan besar. Selama perempat final, dia bertemu dengan jenius terbaik dari Akademi Puncak Dong Suan saat itu, Vila Aoyun. Pada akhirnya, Aoyun Vila menang. Selain mengalahkan Monyet Yin Tua, kejayaan Vila Aoyun tidak terhitung banyaknya. Dia telah menduduki posisi teratas papan peringkat Heaven Martial selama beberapa tahun. Dia juga satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin puncak Dong Suan sebelum usia 40 tahun. Qiyu Singi, kakak senior Qiyu adalah murid langsungnya, kan? Zhao Kingcai bertanya dengan santai. Wu Mian mengangguk sebagai penegasan. Itu benar, seperti kata pepatah, seorang guru yang hebat menghasilkan murid yang hebat. Qiyu Singi diangkat sebagai satu-satunya murid langsung oleh guru Puncak Dong Suan ketika dia pertama kali bergabung. Selama tiga tahun terakhir, Qiyu Singi telah menduduki posisi teratas di papan peringkat Heaven Martial. Dia tidak lebih lemah dari Vila Aoyun saat itu. Sayang sekali kakak senior Qiyu tidak berpartisipasi dalam pertarungan sekte tahun ini. Dia mungkin memberi kesempatan pada yang lain, kata Zhao Kingi. Mungkin, namun, kemampuan Wang Li dan Pei Ye juga menakutkan. Dengan mereka berdua di sini, saya menantikan pertarungan sekte. Saat mereka berdiskusi secara pribadi, empat pickmasters dan empat hallmasters mengambil tempat duduk mereka. Di Vila Aoyun, Yuan Sang dan tiga master puncak lainnya duduk di tingkat tertinggi dari tribun penonton sementara Luo Chang dan tiga master aula lainnya duduk di tingkat tengah bersama para tetua lainnya untuk menyaksikan pertempuran. Mengapa saya tidak melihat Tuan Sekte Guru? Chu Hen bertanya dengan santai. Ini baru babak pertama babak penyisihan. Tuan Sekte Master tidak akan ada di sini. Kadang-kadang, dia bahkan tidak muncul di final, Wu Mian menjelaskan. Beberapa dari mereka menganggup dan sepertinya memahami sesuatu. Keempat pickmasters duduk di tribun penonton Star Pilar Pick. Mereka tampak tidak saling menyapa dengan hangat. Vila Aoyun, pemimpin puncak-puncak Dong Xuan, adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Sepertinya murid-murid ini sedang bersemangat. Mungkin kompetisi tahun ini akan lebih seru dari sebelumnya. Murid brilian dari Master Puncak Ao tidak ada di sini. Apa yang membuat kamu bersemangat? Ada sedikit ketidakpuasan dalam nada acuh-ta'acuh. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua dengan tatapan dingin. Dia adalah pemimpin puncak-puncak langit barat, Situ Song. He he, Aoyun Vila tertawa dan berkata, Pickmaster Situ pasti bercanda. Bukan karena Singi tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi, tapi dia baru-baru ini mengalami hambatan. Kultivasi pintu selama beberapa hari terakhir. Itu sebabnya dia absen. Petik 2. Apakah begitu? Dia absen terakhir kali, dan kali ini dia absen lagi. Apakah dia benar-benar berkultivasi secara tertutup, atau apakah dia takut kalah dalam kompetisi dan kehilangan muka sebagai peringkat pertama di papan peringkat Heaven Martial? Situ Song berkata dengan dingin. Mereka bertengkar begitu bertemu, sungguh tidak cocok bagi mereka untuk duduk bersama. Pemimpin puncak-puncak Nanling, Ningqiu Sui, adalah satu-satunya perempuan di antara delapan pemimpin puncak. Dia mengenakan jubah daois, dan wajahnya cerah dan bersih. Meski ada kerutan samar di sudut matanya, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah wanita cantik ketika dia masih muda. Jangan buang waktu lagi, ayo mulai. Ningqiu Sui berkata kepada Penatua Liu yang berada di tribun penonton tingkat pertama. Ya. Penatua Liu menjawab dengan hormat. Dia berbalik ke samping dan menganggup ketetua lainnya tidak jauh dari sana. Kemudian, dia menghadapi Soaring Heaven Fighting platform yang luas. 1204. Dengan ini saya umumkan, perang sekte dimulai sekarang. Mulailah sekarang. Momentum agung ini berdampak pada hati sanubari setiap murid alam leluhur bela diri yang hadir seperti gelombang suara. Seolah-olah api perang yang membara telah berkobar di hati setiap orang. Setiap pasang matas akan melompati api, aliran darah tak terkendali menjadi semakin cepat. Mengikuti kata-kata Penatua Liu, lebih dari selusin Penatua terbang keluar dari platform pengamatan Starpeak, menuju ke platform pertempuran Cakrawala melonjak di depan mereka. Swash-swash-swash. Selusin sosok yang memancarkan energi Reiki yang agung mendarat di tepi arena. Mereka semua adalah master arcane tingkat zong. Semua orang yang hadir diam-diam terkejut dengan hal ini. Selusin atau lebih arcane master tingkat zong membentuk segel dengan telapak tangan mereka pada saat yang bersamaan. Energi Reiki yang agung melonjak seperti banjir yang menerobos bendungan. Ditemani oleh rune mempesona dan indah yang tak terhitung jumlahnya, soaring firmamen battle ring langsung menyala dengan garis-garis pola yang dipenuhi dengan cahaya yang mengalir. Setiap rune cahaya seperti sulur ilahi yang menyebar, terjalin dengan cepat dan menutupi permukaan arena. Berdengung. Gelombang fluktuasi energi yang kuat terpancar, rune kompleks yang cemerlang segera membangun mesin terbang raksasa yang tak tertandingi. Auranya sangat luas, seperti piringan dewa. Setelah itu, mesin terbang itu bersinar terang, seolah-olah formasi pembukaan surga telah diaktifkan di arena. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keheranan, mereka melihat pintu emas mega perlahan muncul dari ring pertempuran satu demi satu. Gerbang emas menjulang satu demi satu, seperti reruntuhan dewa kuno yang muncul dari tanah. Suara mendesing. Sekitar sepuluh detik kemudian, aura dingin yang luas, begelombang, dan menusuk menyapu ke segala arah. Di Numinous Sky Battle Platform yang besar, 32 pintu emas besar didirikan. Setiap gerbang tingginya 100 meter dan lebarnya lebih dari 10 meter. Mereka berdiri di arena seperti monumen suci. Setiap gerbang bersinar terang, dengan layar cahaya kemasan mengambang di tengahnya. Itu tampak seperti gerbang ruang waktu yang terbuka dari luar angkasa. Melihat pintu emas raksasa di depan mereka, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut. Peraturan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, suara keras penatua liu sekali lagi terdengar di telinga semua orang. Seperti yang kamu lihat, ada total 32 pintu di atas panggung. Di balik 32 pintu ini terdapat dunia ilusi yang mirip dengan alam mimpi bintang. Dan dunia ilusi itu adalah medan perangmu. Medan perang ilusi yang mirip dengan alam mimpi astral. Banyak orang yang terkejut dengan ekspresi wajah mereka. Pertarungan akan menjadi eliminasi satu lawan satu. Setelah satu orang menang, orang lain akan tersingkir. Orang yang tersingkir akan segera dipindahkan, dan pemenang akan terus bersaing dengan pemenang lainnya di babak berikutnya. Penatua liu menjelaskan aturan kompetisi secara rincin. Dengan kata lain, akan semakin sedikit peserta yang tersisa di dalam, dan pertarungan akan berlanjut hingga hanya satu orang yang tersisa. Tentu saja, pemenang terakhir akan langsung masuk ke 32 besar turnamen sekte. Kerumunan menjadi gempar begitu dia mengatakan itu. Banyak orang memasang ekspresi muram di wajah mereka. Sial, perubahan aturan ini terlalu berlebihan, bukan? Dengan kata lain, 32 peserta teratas akan ditentukan hari ini. Tolong jangan temui P.Y., Wang Li dan yang lainnya, kalau tidak, tidak ada harapan sama sekali. Peraturan yang sangat menakutkan, sepertinya banyak orang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berdiri di panggung itu. Sesuai aturan sebelumnya. Setidaknya, ada banyak murid yang bisa berdiri di platform pertarungan dan memamerkan kahlian mereka, bertahan selama satu atau dua ronde. Dan aturan ini adalah memasukkan sekelompok binatang yang terperangkap ke dalam sangkar, dan hanya yang selamat terakhir yang bisa maju ke babak pertama. Bagi kebanyakan orang, hal itu kejam. Pertempuran cepat, itulah yang kuinginkan. Lu Liao, Master Misterius Tingkat Zong, menyipitkan matanya dan terkekeh, lalu berkata kepada Yang Ao di sampingnya, sepertinya banyak orang yang ketakutan setengah mati. Tolong jangan temui senior P.Y., hehehe. Yang Ao menyipitkan matanya dan tersenyum, saya ingin tahu apakah senior P.Y. akan memasuki zona yang sama dengan Wang Li. Pembicara tidak bermaksud demikian, namun pendengar memikirkannya. P.Y., yang berdiri di depan, memiliki kilatan dingin di matanya. Tatapannya yang seperti pedang menyapu ke arah Wang Li, yang berdiri di tribun selatan. Pada saat yang sama, Wang Li juga merasakan sesuatu dan menoleh. Percikan api yang tak terlihat sepertinya bertabrakan di udara. Berdengung. Saat Tetua Liu menjelaskan peraturannya, sebuah angka menarik muncul di bagian atas dari 32 pintu raksasa di arena pertempuran. Dari 1 hingga 32, tidak ada pengulangan pada setiap pintu emas. Pada saat yang sama, para murid leluhur bela diri sepertinya merasakan sesuatu dan mengambil bola kristal transparan. Di dalam bola kristal dengan namanya terukir di atasnya, nomor yang sesuai muncul dengan tenang. 17. Ye Yao berkata dengan heran. 9. Long Suansuang juga mengangkat bola kristalnya dan berkata. 3. 28. Zhao Qingyi dan Zhao Qingcai juga melaporkan jumlah mereka. Kakak Chuhan, bagaimana denganmu? Ye Yao buru-buru bertanya. Semua orang berpaling untuk saling memandang. Chuhan mengambil bola kristal itu. Di dalam bola kristal, di atas dua kata, Chuhan, angka 24 berkedip samar. Ini 24. Bagus sekali, tidak ada yang mengulanginya, kata Ye Yao gembira. Umian mengerutkan alisnya dan mengertakan gigi dengan ekspresi yang mengatakan, siapa yang telah aku sakiti. Sial, aku juga 24. Semua orang terkejut pada awalnya, tetapi melihat ekspresi lucu satu sama lain, mereka tidak bisa menahan tawa. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kakak Chuhan tidak akan mematahkan kakimu. Ye Yao menutup mulutnya dan tertawa. Sudut mata Umian bergerak-gerak, dan dia berkata dengan lemah, itu harus terjadi. Setiap orang harus jelas tentang aturannya, bukan semuanya, duduklah. Meskipun kita tidak bisa secara langsung mengamati situasi pertempuran di dunia ilusi, nama orang dengan kemenangan berturut-turut terbanyak akan muncul di pintu. Setelah mengatakan itu, Penatualiu melambaikan tangannya, dan suaranya sekeras guntur. Semua murid yang berpartisipasi, ikut serta dalam kompetisi. Suara klakson yang mega bergema di langit di atas sekte tersebut. Astaga! Dalam sekejap, sosok dengan aura ganas melompat satu demi satu. Seperti sekawanan ikan yang memasuki laut, mereka dengan cepat bergegas menuju ring pertempuran di depan mereka. Bas dengungan! Riak muncul di gerbang emas satu demi satu. Jumlah orang di empat platform pengamatan dengan cepat berkurang, dan satu demi satu, mereka memasuki pintu emas. Ayo pergi juga! Zhao Qingyi mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Ye Yao dan Long Suansuang menganggup berturut-turut. Kakak Cuhen! Ayo pergi! Mata Cuhen bersinar dengan semangat juang. Sosoknya segera bergerak, dan seperti domba yang memimpin, dia memimpin orang-orang di sekitarnya menuju Soaring Sky Fighting Ring. Pei Ye, Wang Li, Chi Qianying, Wu Yan, dan para jenius mengerikan lainnya di peringkat bela diri surgawi juga berubah menjadi berkas cahaya dan dengan cepat melompat ke pintu emas. Pintu nomor 24. Cuhen segera tiba di depannya, dan pintu mega itu seperti pintu yang membuka ke dunia lain. Berdengung! Lingkaran riak cahaya menyebar di layar cahaya di dalam pintu. Cuhen tiba-tiba melihat kilatan cahaya putih di depan matanya, dan kemudian seolah-olah dia telah memasuki susunan teleportasi spasial. Suara mendesing. Gelombang udara yang kacau menumpuk, dan pada saat berikutnya, bau lembab tanah menyerang wajahnya. Apa yang muncul di depan Cuhen adalah hutan lebat. Pepohonan yang lebat dan menjulang tinggi menghalangi sinar matahari, dan lingkungan sekitar senyap seperti lembah. Cuhen melangkah maju dan berjalan di atas rumput lembut. Tapi tepat pada saat ini, aura dingin yang menusuk tiba-tiba menyapu dari belakang. Niat membunuh yang suram itu seperti pisau tajam yang menusuk punggung Cuhen. Mata Cuhen menjadi dingin, tapi dia bahkan tidak menoleh. Aura agung muncul dari tubuhnya, dan energi asal sejati yang mendominasi langsung membentuk layar cahaya berbentuk cincin hitam di belakangnya. Berdebar! Dengan ledakan yang sangat keras, semua kekuatan yang menyerang Cuhen runtuh sedikit demi sedikit, dan kemudian kekuatan balasan yang keras menyerang balik. Dalam sekejap, suara menyedihkan terdengar saat dia langsung terlempar, menabrak beberapa pohon besar secara berurutan, dan jatuh dengan keras ke tanah. Penyergap di tanah memegangi dadanya dengan satu tangan, dan menggunakan tangan lainnya untuk menopang dirinya sendiri. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka akan menghadapi lawan sekuat itu di ronde pertama. Segera setelah itu, sosok muda itu perlahan berbalik. Ketika dia melihat dengan jelas wajah orang lain, keterkejutan di wajahnya segera berubah menjadi ketakutan dan kegelisahan yang mendalam. 1205. Platform Pertempuran Lingkiau 32 gerbang raksasa berdiri tegak di peron. Masing-masing gerbang raksasa itu seperti gerbang ruang waktu yang menuju ke bidang ruang lain. Pada saat ini, kerumunan yang awalnya padat menghilang dari platform pengamatan di sekitarnya seperti air pasang yang surut. Selain manajemen senior dari sekte beladiri dan beberapa murid yang tersebar yang tidak berniat untuk berpartisipasi dalam kompetisi, empat platform tontonan kosong. Suasana semarak menjadi sedikit dingin. Meong. Di atas pilar batu yang menjulang tinggi di platform observasi selatan, seekor anak kucing hitam putih berbaring miring dengan postur yang sangat arogan. Ia menyipitkan matanya, terus-menerus memperhatikan pergerakan gerbang emas. Di platform pengamatan puncak bintang di utara, manajemen sekte beladiri mau tidak mau mencari topik untuk menghabiskan waktu. Eh, bukankah itu Lucen? Peringkat ke-13 dalam daftar bela diri surga. Dia sebenarnya tidak berpartisipasi dalam pertempuran sekte. Seorang tetua dengan mata yang sangat tajam menatap ke arah sosok muda yang berdiri di platform pengamatan timur. Para tetua lainnya dan beberapa master dari Akademi Puncak juga secara tidak sadar melihat ke sana. Ini benar-benar Lucen. Itu benar. Yang ke-13 dalam daftar Heaven Marsial juga tidak ada. He he, aku khawatir kalian tidak tahu. Kudengar kemarin lusa, Lucen terluka parah oleh murid Akademi Puncak Bechen, dan kemudian dia tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Begitu kata-kata ini keluar, semua tetua tercengang. Seorang murid Akademi Puncak Bechen. Anak itu Wu Yan. Sepertinya itu bukan Wu Yan. Itu bukan Wu Yan. Lalu siapa itu? Semua tetua sedikit terkejut, dan bahkan master Akademi Luocang pun sedikit terkejut. Kita harus tahu bahwa di seluruh Akademi Puncak Bechen, hanya Wu Yan yang ada di daftar surga bela diri. Mereka yang bisa mengalahkan Lucen secara alami memiliki kekuatan untuk masuk ke daftar bela diri surga. Siapa orang itu? Sepertinya disebut. Berdengung. Sebelum mereka selesai berbicara, lapisan riak kecil tiba-tiba muncul di salah satu gerbang emas raksasa di platform pertempuran. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh terbang keluar dari cahaya keemasan dalam keadaan yang menyedihkan. Dia terjatuh dengan keras ke tanah, tetapi wajahnya dipenuhi kengganan dan ketidakberdayaan. Oh, orang pertama yang tersingkir telah muncul. Perhatian semua eselon atas dan tetua di puncak singking tertarik. Berdengung. Setelah itu, pintu raksasa lainnya bersinar dengan cahaya lembut, dan orang kedua yang tereliminasi diteleportasi keluar. Itu seperti reaksi berantai ketika lingkaran demi lingkaran fluktuasi spasial kecil menyebar di arena, dan banyak sosok dalam keadaan menyedihkan secara berturut-turut diledakan keluar dari pintu emas yang sangat besar. Dilihat dari jauh, tampak seperti sekumpulan ikan yang keluar dari jaring dan kembali ke meja satu demi satu. Namun, jarak antar pintu raksasa itu masih sangat lebar. Meskipun murid Wu Zong yang tersingkir panik, mereka tidak berkerumun sama sekali. Penatua Liu, yang bertugas mengendalikan situasi, juga berteriak, mereka yang telah tersingkir, silakan tinggalkan arena pertempuran. Semua orang tanpa daya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka enggan mundur ke tribun penonton. Dia buru-buru keluar dari arena, dan pertarungan sekte pun berakhir. Di hutan gelap yang berbau tanah lembab. Tanah dipenuhi dedaunan dan dahan yang berguguran. Sesosok tubuh acak-acakan terjatuh ke tanah dengan wajah penuh ketakutan dan keterkejutan saat menatap wajah tampan yang berbalik. Itu kamu. Oh, Cuhan mengangkat alisnya sedikit dan menatap wajah pucat itu dengan penuh minat. Lama tidak bertemu, Raja Pendatang Baru. Raja Pendatang Baru. Ada sedikit nada main-main dalam nadanya yang sembrono. Orang ini tidak lain adalah Kising, yang sebelumnya dianggap sebagai Pendatang Baru Nomor Satu dan pernah berkonflik dengan Cuhan selama kompetisi Pendatang Baru. Kamu? Kamu benar-benar kembali, Kising terkejut dan curiga, dan cahaya dingin muncul di matanya. Cuhan mengangkat bahu. Apakah ada masalah? Huff, kamu benar-benar berani. Kamu masih berani kembali setelah menyinggung kakak senior P.Y. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu harus menjadi kura-kura yang patuh. Kamu terlalu banyak bicara. Apakah kamu ingin keluar sendiri? Atau kamu ingin aku mengirimmu keluar? Aku ingin kamu nyahlah. Begitu dia selesai berbicara, mata Kising meledak dengan cahaya yang kejam. Dia tiba-tiba berdiri dan menerkam ke arah Cuhan seperti harimau ganas. Pada saat yang sama, dia mengembunkan tangannya dan pedang tajam muncul di tangannya. Pedang itu seperti kilat dan dengan cepat menusuk tenggorokan Cuhan. Mati. Menghadapi pedang lawannya yang cepat dan ganas, Cuhan bahkan tidak memiliki niat untuk menghindar. Matanya menjadi dingin saat dia sedikit membuka mulutnya. Roar, raungan naga yang dalam tiba-tiba keluar dari mulutnya. Dampak gelombang suara yang tak terlihat itu seperti badai yang sangat dahsyat dan dingin. Ruangan itu sedikit bergetar, dan lingkaran cahaya transparan yang kuat muncul. Ding, suara tajam terdengar, dan pedang panjang di tangan Kising benar-benar pecah menjadi dua bagian. Apa? Ekspresi Kising berubah drastis. Wajah garangnya berubah menjadi ekspresi kaget yang kental. Dia awalnya ingin menyelinap menyerang ketika Yesiwen tidak siap. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Cuhan telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dia capai. Bang, sebuah suara yang sangat berat terdengar. Tanpa kemampuan untuk melawan, kaki berat Cuhan dengan kuat mendarat di dada lawannya. Seiring dengan suara patah tulang, setegup besar darah muncrat dari mulut Kising. Dia terbang dengan cepat. Pupil matanya mengerut, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Bola kristal transparan terbang keluar dari tubuh Kising. Diiringi suara retakan, bola kristal tersebut otomatis meledak dan pecah. Segera setelah itu, bola cahaya kemasan dengan cepat membungkus tubuh Kising. Hua, aliran udara di ruang angkasa bergetar, dan Kising segera menghilang di depan Cuhan. Setelah itu, seberkas cahaya putih bersinar, menyelimuti Cuhan di dalamnya. Seolah-olah dia berada dalam susunan teleportasi, dan posisinya di luar angkasa diputar. Ini juga berarti bahwa Cuhan akan pergi ke medan perang berikutnya. Di luar puncak bintang. Di panggung pertarungan. Tepat ketika orang-orang yang tersingkir meninggalkan arena pertempuran, serangkaian rune cahaya melonjak. Kemudian, sosok berlumuran darah terbang keluar dari pintu emas ke-24. Bang, bang, bang. Seperti karung pasir, dia jatuh dengan keras ke tanah, dan lapisan tebal batu batah hancur berkeping-keping. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di ruangan itu terkejut dengan hal ini. Beberapa orang yang lebih dekat berlari ke depan untuk melihat. Ketika mereka melihat situasi orang ini, mereka semua mengerutkan kening dan tidak tahan melihatnya. Ya Tuhan, bukankah ini kising? Bukankah ini terlalu tragis? Siapa yang melakukannya? Dia dipukuli begitu keras hingga ibunya pun tidak mengenalinya. Dadanya cekung. Mengerikan. Bukankah dia menghancurkan manik kristal itu? Manik kristal yang dikeluarkan sebelumnya, selain mewakili identitas peserta, juga merupakan izin masuk dan keluar medan pertempuran. Jika Anda menghadapi lawan yang terlalu kuat di dalam, Anda bisa menghancurkan manik kristal itu sendiri. Setelah manik kristal pecah, Anda akan diteleportasi keluar. Di saat yang sama, itu juga berarti Anda akan tersingkir. Tentu saja, di balik pintu emas ada medan perang ilusi yang diciptakan oleh Reverberating Star Dream. Ia dapat merasakan apakah para kontestan berada dalam bahaya kematian dan membuat keputusan. Jika cederanya terlalu serius dan aura kehidupannya sangat lemah, mereka akan otomatis diteleportasi. Meskipun persaingan di alam marsial leluhur sangat kejam. Namun mereka juga tidak ingin banyak murid yang mati dalam satu kompetisi. Saya kira dia tidak punya waktu untuk menyerah. Cek-cek, kasihan sekali. Aku tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Saya kira dia akan lumpuh meskipun dia selamat. Melihat kising yang setengah mati dibawa pergi oleh dua tetua medis, beberapa murid Wu Zong diam-diam menggelengkan kepala. Sungguh kejam. Suara mendesing. Chu Hen, yang telah meninggalkan medan perang sebelumnya, kemudian dipindahkan ke medan perang berikutnya. Kali ini, istananya tua dan bobrok. Itu sunyi dan sunyi. Dua baris pilar batu yang tinggi dan megah menopang atap, dan beberapa di antaranya jatuh ke tanah. Harus dikatakan bahwa meskipun itu hanya medan perang ilusi, tingkat realitasnya hampir tidak berbeda dengan dunia normal. Saya khawatir lawan saya sudah ada di sini. Chu Hen diam-diam merenung, tatapannya menyapu bola balik melintasi istana besar. Namun, yang mengejutkan Chu Hen adalah dia tidak bisa merasakan aura apapun selain auranya di seluruh istana. Masih belum sampai di sini. Apakah dia sudah sampai lebih dulu? Astaga! Pada saat ini, kekuatan pemecah angin yang tajam terbang dari belakangnya tanpa peringatan apapun. Cahaya dingin melintas di mata Chu Hen. Dia membungkupkan tubuhnya dan melakukan jungkir balik untuk menghindar. Disertai dengan ketajaman yang tajam, seberkas cahaya perak terbang melewati bahu Chu Hen. Sinar itu terbang secara diagonal menuju pilar batu di depannya. Dengan bunyi gedebuk, pilar batu besar yang berdiameter beberapa meter itu langsung ditembus. Sungguh daya tembus yang kuat. Sebelum Chu Hen sempat berseru, dua sinar perak lainnya terbang secara diagonal ke arahnya. Saat kedua berkas cahaya itu bergerak, mereka dengan cepat menjadi dua anak panah cahaya yang mengalir. Mereka menyeret gelombang udara yang kuat di udara dan menyerang kedua kaki Chu Hen dari kiri dan kanan. Ta! Ta! Saat Chu Hen melompat, dua panah cahaya perak menghantam ubin batu di tanah. Dua lubang bundar yang gelap dan suram segera muncul di ubin batu tebal. Kecepatan yang luar biasa. Swosh! 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 Segera setelah itu, tiga anak panah ringan lagi menembus udara dan menyerang. Chu Hen menghindari mereka sekali lagi dan melompat ke belakang pilar batu. Tatapannya sedikit tercengang saat dia melihat kaola istana yang kosong. Lawannya sebenarnya sangat sulit dipahami. Ia telah melancarkan tiga serangan berturut-turut, namun ia masih belum menemukan posisi lawannya. 1206! Sepertinya di ahlinya, Chu Hen bersandar di belakang pilar batu di istana. Tatapannya sedikit tercengang saat dia mengalihkan pandangannya ke aola yang kosong dan bobrok. Dari awal hingga sekarang, pihak lain telah melancarkan tiga serangan berturut-turut. Dan lintasan setiap serangan berbeda-beda. Dengan kata lain, setiap kali pihak lain melancarkan serangan, dia akan mengubah posisinya. Apalagi selama proses perpindahan tidak ada sedikitpun pergerakan. Ini sangat mengejutkan Chu Hen. Aduh! Segera setelah itu, suara siulan cepat lainnya terdengar di udara. Chu Hen buru-buru menghindar. Chi, dua anak panah cahaya perak tajam langsung menembus dari sisi lain pilar batu. Kecepatannya cepat, dan daya tembusnya kuat. Mereka hampir terbang melewati bahu Chu Hen. Itu dia. Mata Chu Hen menjadi dingin. Dia segera mengunci targetnya ke arah mana panah cahaya itu terbang. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan energi telapak tangan yang kuat. Seperti gelombang yang dahsyat, energi intisari palem yang besar dan perkasa menyapu seluruhnya. Boom! Patung batu pecah di depannya langsung hancur oleh serangan telapak tangan Chu Hen. Akibat dari kekuatan kekerasan menyebar dengan cepat, dan dua pilar batu di sekitarnya juga terpotong menjadi dua. Tatapan Chu Hen menyapu ke atas dan ke bawah dengan sembarangan, tetapi pihak lain seperti hantu. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Aduh! Detik berikutnya, dua anak panah cahaya yang dikelilingi topan putih jatuh secara diagonal dari atas. Kedua anak panah itu, satu di kiri dan satu lagi di kanan, sengaja menjepit Chu Hen di tengah. Menghalangi jalan mundur. Chu Hen diam-diam terkejut. Teknik memanah yang brilian. Benar saja, ketika kedua anak panah itu tiba di kedua sisi Chu Hen, satu di kiri dan satu lagi di kanan, anak panah ketiga tiba sesuai jadwal. Suara mendesing. Kecepatan panah ketiga sangat cepat. Suara pemotongan udara terdengar jelas dan berat. Murid Chu Hen mengerut. Kemudian, gumpalan petir samar-samar muncul di matanya. Retakan. Dalam sekejap, sambaran petir perak yang menyelaukan tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Chu Hen, dan itu seperti pedang petir ilahi yang sangat dingin yang langsung bertabrakan dengan panah ketiga. Bang! Percikan api dan api menghujani, dan panah perak serta bila petir biru tua bertabrakan satu sama lain. Hembusan angin yang kacau menyusul, mendatangkan malapetaka. Segera setelah itu, kedua telapak tangan Chu Hen terentang di udara. Ditemani oleh teriakan keras burung petir yang tak terhitung jumlahnya, petir yang padat itu seperti jaring tiga dimensi yang menyebar tanpa henti, dengan cepat menyebar menuju ruang di depan mereka. Cici! Dalam sekejap mata, istana besar itu segera diselimuti oleh petir biru tua yang terang. Desir! 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 Di saat yang sama, lebih dari selusin panah cahaya dengan aura dingin yang menusuk ditembakkan secara berurutan. Desis! 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 Panah yang sangat mematikan itu seperti pedang cahaya ilahi yang tak terkalahkan, dan membelah jaring tiga D yang dibentuk oleh pilar petir yang mewah dan indah dengan kekuatan yang sangat kuat. Namun, pada saat yang sama ketika lawan merobek jaring petir, Chu Hen, yang awalnya berdiri di depannya, anehnya menghilang tanpa jejak. Tampaknya ada sedikit getaran di udara. Pada saat berikutnya, dengan suara, bang, yang membosankan, aliran udara yang kacau dan sangat dingin muncul entah dari mana. Busur cahaya perak halus yang tak terhitung jumlahnya memanjang dan dengan cepat melayang bola balik di udara. Dan busur petir perak yang mengalir dan mengalir terjalin menjadi siluet manusia. Ledakan! Bersamaan dengan busur petir berwarna perak halus, siluet manusia kemudian menghantam pilar batu di tengah istana. Sesaat kemudian, sebuah lengan yang kuat dan kokoh langsung mencengkeram tenggorokan siluet tersebut. Maaf, permainan sudah selesai. Suara Chu Hen yang ringan dan ceria bergema. Kekuatan kekerasan sekali lagi melonjak, dan pilar batu raksasa di belakang lawan langsung dihancurkan oleh dampak menakjubkan dari kekuatan tersembunyi. Siluet manusia yang tertinggal di busur petir kemudian menjadi transparan, dan kemudian dengan cepat memadat. Setelah itu, wajah pucat dan halus dengan ekspresi sedikit bingung muncul di pandangan Chu Hen. Chu Hen terkejut dan bahkan lebih terkejut lagi. Itu sebenarnya seorang wanita. Pihak lain memiliki kulit putih, wajah oval yang khas, dan wajah halus yang memberikan perasaan lembut dan halus kepada orang-orang. Sosoknya sangat ringan, dan tangannya yang cantik dan ramping memegang panah yang gesit dan halus. Chu Hen langsung mencengkeram leher lawannya, langsung melumpuhkannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang dengan keterampilan memanah yang begitu tajam sebenarnya adalah wanita yang tampak begitu lembut. Namun, meski begitu, Chu Hen tidak berniat lengah. Kamu kalah, Chu Hen memandang lawannya dengan acuh tak acuh. Gigi peraknya dengan lembut menggigit bibirnya, dan mata indahnya penuh dengan perasaan rumit saat dia melihat pemuda asing di depannya. Ada kengganan, kebingungan, keterkejutan, dan banyak ketidakpercayaan di matanya. Aku tahu, dia menjawab dengan suara rendah. Beri aku bola kristal itu. Alis indah wanita itu dirajut, menatap mata Chu Hen yang dalam dan tenang seperti langit berbintang, lalu dia dengan gemetar mengangkat tangan kanannya. Chu Hen sedikit mengangkat alisnya yang tampan, mengulurkan tangan untuk mengambil bola kristal dari tangan pihak lain, dan kemudian segera melonggarkan cengkramannya di leher pihak lain, melepaskannya. Tubuh halus wanita itu sedikit gemetar, dan dia hampir terjatuh ke tanah. Dia sedikit pulih dari rasa sesak nafas, dengan lembut menggosok lehernya, dan menatap Chu Hen dengan tatapan yang dalam. Mengapa kamu membiarkanku pergi? Saya biasanya tidak membunuh wanita. Setelah mengatakan itu, Chu Hen tidak ragu untuk menghancurkan bola kristal di telapak tangannya. Retakan. Ribuan pecahan kristal melayang keluar, dan wanita itu segera diselimuti oleh lapisan cahaya kemasan. Hua. Detik berikutnya, pihak lain berubah menjadi bayangan dan menghilang dari Aula. Di saat yang sama, seberkas cahaya putih turun dari langit dan mengelilingi Chu Hen. Dia dengan ringan menghela nafas lega, dan sedikit rasa lega muncul di matanya. Faktanya, setiap anak panah yang dilepaskan oleh pihak lain sangat ganas, tetapi semua serangan menghindari bagian vital Chu Hen. Ini juga salah satu alasan mengapa Chu Hen melepaskannya. Hua. Selanjutnya, untayan cahaya putih muncul, dan Chu Hen segera dipindahkan ke medan perang berikutnya. Puncak Bintang. Di arena pertarungan. Murid-murid peserta yang terus-menerus tersingkir seperti burung yang berhasil lepas dari 32 sangkar, namun, burung tersebut tidak merasa senang karena telah memperoleh kebebasan. Wajah banyak orang dipenuhi dengan keengganan dan ketidakberdayaan. Hah. Tiba-tiba, gelombang cahaya lembut keluar dari pintu emas, dan kemudian sosok cantik lincah dan langsing muncul di arena. Dibandingkan dengan yang lain yang terlempar, terpental, dan terbang, dia muncul di arena pertarungan dengan lebih mantap. Namun, ekspresinya tampak sedikit linglung, seolah dia masih memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ketika semua orang melihatnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi heran. Tidak mungkin, kakak senior Ning Yu tersingkir begitu cepat. Sial, itu benar-benar dia. Apakah dia bertarung dua ronde? Sangat cepat. Selain kakak senior Kiyu Singyi dan Lu Chen yang tidak berpartisipasi, dia seharusnya menjadi murid pertama di papan peringkat Heaven Martial yang tersingkir, bukan? Ning Yu. Seorang jenius berada di peringkat ke-12 di papan peringkat Heaven Martial. Dia dan Cikian Ning adalah satu-satunya dua wanita di papan peringkat Heaven Martial. Semua orang tahu bahwa panahan pembunuhan Ning Yu adalah yang terbaik. Dia memiliki pikiran perhitungan yang sangat akurat dan kemampuan penyembunyian yang kuat. Batas garis keturunannya dapat menahan auranya hingga hampir mencapai keadaan kehampaan. Dia bahkan bisa menyembunyikan dirinya dalam waktu lama saat dia bergerak. Anak panahnya bukanlah anak panah sungguhan. Sebaliknya, itu adalah panah kristal yang dikondensasi dari True Origin Energy. Kekuatan daya tembusnya tidak kalah dengan panah ilahi biasa. Dalam kasus pertarungan sampingan, itu sangat merepotkan. Seharusnya karena dia tidak menempati posisi geografis yang bagus. Seorang pembunuh memiliki kebutuhan medan yang sangat tinggi. Jika itu adalah area datar tanpa perlindungan apapun, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang. Seseorang menebak. Ya, menurutku juga begitu. Jika itu adalah hutan atau kota terlantar dengan medan yang rumit, selain lima besar papan peringkat Heaven Martial, tidak ada yang bisa mengalahkan kakak senior Ning Yu. Tidak ada yang meragukan kemampuan membunuh Ning Yu. Jika dia memiliki keuntungan dari medan, kekuatan tempurnya akan mendekati lima besar papan peringkat Heaven Martial. Tapi begitu dia berada di dataran terbuka, kekuatan si pembunuh akan sangat berkurang. Justru karena ketidakseimbangan inilah peringkat Ning Yu di papan peringkat Heaven Martial tidak tinggi. Kakak senior Ning Yu, di medan perang mana kamu tersingkir? Seorang murid yang penasaran dan berani mau tidak mau bertanya. Ning Yu kaget dan diam-diam melirik orang lain. Istana terbengkalai. Istana terbengkalai. Begitu kata-kata ini keluar, penonton pun menjadi gempar. Bahkan banyak tetua tingkat tinggi di platform pengamatan puncak Sing King pun terkejut. Meskipun medan istana terbengkalai tidak bisa dibandingkan dengan hutan atau kota, masih banyak tempat di mana seseorang bisa bersembunyi. Bagi seorang pembunuh, ini bisa dianggap sebagai lokasi yang bagus. Tapi Ning Yu sebenarnya kalah. 1207. Boom! Di gurun tempat matahari terbenam, gelombang kejut kekuatan inti memicu badai pasir yang memenuhi langit. Saat kekuatan kekerasan menyapu, sesosok tubuh yang acak-acakan segera terlempar. Setelah mendarat dengan keras di tanah, dia memegangi dadanya dengan satu tangan dan merasa sulit untuk berdiri lagi. Kamu kalah. Suara acuh tak acuh terdengar. Sesosok muda kurus perlahan keluar dari badai pasir yang memenuhi langit. Badai pasir di belakangnya mengguncang langit dan bumi seperti tornado. Murid sekte seni bela diri yang jatuh ke tanah memandang sosok itu dengan ngeri. Anda. Perbedaan kekuatan memungkinkan dia dengan cepat memahami situasi di depannya. Dia tanpa daya mengeluarkan kristal paru. Diiringi suara retakan yang tajam, si pecundang kemudian dikelilingi oleh cahaya kemasan. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di tempat. Kedelapan. Chou Hen sedikit mengangkat pandangannya dan melihat pilar cahaya putih yang turun dari langit. Dia telah memenangkan delapan pertarungan berturut-turut. Terlepas dari pembunuh, yang dia temui di pertempuran kedua, pertempuran lainnya pada dasarnya diputuskan dalam tiga langkah tanpa kecuali. Saat ini, pertarungan untuk mencapai 32 besar tidak terlalu sulit. Hua. Segera setelah itu, aliran udara bergetar dan ruangan berputar. Chou Hen dipanggil ke medan perang berikutnya. Cahaya putih menyelaukan melonjak dan area gurun di sekitarnya segera menghilang. Apa yang muncul di hadapannya adalah sebuah arena besar dan bobrok. Di arena melingkar, terdapat kursi kosong di segala arah. Tidak ada seorang pun di sekitar dan rasanya sangat sepi. Berdengung. Namun, pada saat berikutnya, angin dingin yang menusuk tiba-tiba terbang dari belakang Chou Hen. Chou Hen tiba-tiba berbalik dan bayangan pedang emas dingin terpantul di matanya yang dingin. Dalam proses bergerak, bayangan pedang dengan cepat terbelah menjadi dua, lalu dua menjadi empat. Empat pedang tajam yang tampak kokoh menusuk bagian vital tubuh Chou Hen. Tanpa ragu-ragu, cahaya hitam tebal tiba-tiba keluar dari tubuh Chou Hen. Cahaya hitam itu terjalin secara sembarangan dan dengan cepat menyerbu lengan kanannya. Dia meninju dan kekuatan tinju yang dahsyat melonjak seperti semburan gunung. Boom! Kekuatan tinju yang ganas itu seperti naga yang mengejutkan, dan cahaya tinju yang agung itu seperti seekor harimau ganas yang menerkam, bertemu langsung dengan empat bayangan pedang. Ledakan yang sangat dahsyat dan dahsyat terdengar satu demi satu, dan aliran udara yang kacau tiba-tiba meledak. Ruangan itu bergetar dengan tidak nyaman, dan sebuah lubang besar meledak di tanah. Energi elemental sejati yang dilepaskan secara sembarangan meledak. Sudut mata Chou Hen menyipit saat dia melihat ke kiri dan ke kanan. Berdengung. Dengan dia sebagai pusatnya, area dalam radius seribu kaki diterangi dengan tanda perak yang mewah dan indah. Pola cahaya terjalin satu sama lain seperti naga di bumi, berenang maju mundur, membentuk pola yang rumit. Aura energi reiki yang sangat kuat menyebar, dan seluruh arena langsung dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin seperti angin musim gugur yang suram. Heh, itu sebenarnya kamu. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Tawa dingin dan mengejek datang dari depan. Chou Hen mengangkat pandangannya saat jejak keceriaan muncul di matanya. Puncak bintang. 32 gerbang emas yang berdiri di arena menampilkan aura keagungan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tersingkir. Satu demi satu sosok diteleportasi keluar dari pintu emas. Kemudian, mereka kembali dengan kesal ke bawah panggung. Jumlah orang yang berada di tribun penonton berangsur-angsur bertambah. Ini juga berarti semakin sedikit peserta di dalam gerbang emas. Saat ini, di gerbang emas itu, ada banyak kata-kata tajam yang menarik perhatian. Di atas masing-masing dari 32 gerbang, ada nama seseorang. Menurut apa yang dikatakan Penatua Liu sebelumnya, penonton tidak dapat melihat secara langsung situasi di dalam arena, namun nama orang dengan kemenangan terbanyak di setiap arena akan muncul di atas gerbang. Wang Li, Pe Ye, Chi Qianying, Wu Yan, dan para jenius mengerikan lainnya di Heaven Martial Roll termasuk di antara mereka. Para murid di Heaven Martial Roll pada dasarnya telah menduduki tempat untuk maju ke babak berikutnya. Ning Kyu Sui, master dari South Spirit Peak, berkata dari platform pengamatan tinggi Star Peak. Ya, itu sudah diduga. Ao Yun Zhuang, penguasa puncak timur misterius, mengangguk setuju. Selain Ning Yu, yang telah tersingkir sejak awal, nama-nama murid yang tersisa di Heaven Martial Roll muncul di gerbang yang berbeda. Sepertinya ada beberapa nama yang belum pernah kulihat sebelumnya, orang yang berbicara adalah penguasa puncak langit barat, Situ Song. Oh, Ning Kyu Sui tampak terkejut. Lihat nomor 17, nomor 9, dan nomor 28. Mengikuti arah yang ditunjuk Situ Song, Ao Yun Zhuang dan Ning Kyu Sui menoleh. Nama-nama di atas tiga gerbang emas adalah Ye Yao, Long Suan Suang, Zhao Qingcai. Saya tahu bahwa Zhao Qingcai. Dia tampaknya adalah murid baru dari puncak timur misterius kita, jawab Ao Yun Zhuang sebelum melanjutkan. Ayahnya adalah penguasa kota langit tersembunyi, Zhao Suan Siong. Dia memiliki batas garis keturunan dari kota langit tersembunyi. Tubuh jiwa pohon suci, diturunkan di keluarganya. Tubuh jiwa pohon suci, Ning Kyu Sui sedikit terkejut. Bagaimana dengan dua lainnya? Saya rasa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ao Yun Zhuang menggelengkan kepalanya. Mereka juga harusnya baru. Sekte bela diri tidak merekrut murid baru setiap tahun. Terkadang, ada jeda dua atau bahkan tiga tahun. Meskipun Zhao Qingcai, Ye Yao, dan yang lainnya telah berada di sekte tersebut selama lebih dari setahun, mereka masih disebut murid baru sebelum perekrutan murid berikutnya. Mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Master Puncak Beichen yang diam, Yuan Sang. Mereka dari Akademi Puncak Beichen ku, kata Yuan Sang acuh tak acuh. Haha, si Tu Song, Master dari Master Puncak Langit Barat, mengungkapkan senyuman tipis. Saya tidak menyangka Akademi Puncak Beichen akan menghasilkan begitu banyak jenius luar biasa tahun ini. Lumayan, sepertinya Master Puncak Yuan Sang menyembunyikan kekuatanmu selama ini, kan? Ada sedikit kesembronoan dalam kata-katanya. Akademi Puncak Beichen adalah yang terlemah dari empat Akademi Puncak. Mereka tidak bisa menghindari ejekan dari Akademi Puncak lainnya di setiap pertempuran sekte. Sekarang, selain Wu Yan, ada dua orang lagi yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan tempat kemajuan. Agak mengejutkan. Yuan Sang mendengus dingin mendengar kata-kata sarkastik si Tu Song dan mengabaikannya. Saat ini, dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia yakin Ye Yao akan mampu menonjol. Bagaimanapun, sumber daya terbaik dari Akademi Puncak Beichen telah digunakan padanya selama setahun terakhir. Namun, penampilan luar biasa Long Suan Suang sangat membingungkan. Yuan Sang tidak asing dengan Long Suan Suang. Ye Yao telah mengatakan kepadanya beberapa kali bahwa dia berharap Akademi Puncak Beichen akan memperhatikan Long Suan Suang. Tapi yang terakhir hanya pada batas garis keturunan tubuh yang mendalam. Sekalipun mereka berusaha lebih keras, pencapaiannya di masa depan masih terbatas. Oleh karena itu, Yuan Sang tidak mengindahkan kata-kata Ye Yao. Namun, tingkat kemenangannya saat ini justru telah mencapai peringkat pertama di zona kompetisi ke-9. Agak sulit dipercaya. Di platform pengamatan selatan. Saudara kedua Wu, berapa putaran yang telah kamu lewati? Apakah Anda berlutut di ronde pertama? Persetan, sudah ku bilang, Ding Xiao Yun, aku tersingkir di ronde ketiga. Apakah kamu keberatan? He he, ini baru ronde ketiga. Aku berhasil mencapai ronde ke-4. Tolong panggil aku, Ding Xiao Yun, di masa depan. Yo yo yo, kamu adalah tim langit bangga, yang bermartabat, tetapi tidak satu pun dari kalian berempat yang lolos babat ke-4. Kamu masih berani menyombongkan diri kepada kami. Efcek, apa maksudmu? Apakah kami bertiga menyinggung perasaanmu saat kalian berdua bertengkar? Itu benar. Wu Mian dan Ding Xiao Yun tidak ada hubungannya, jadi mereka berdiri bersama dan bertengkar. Pada saat ini, sosok tampan dengan ekspresi sedikit tidak berdaya mendarat di platform tontonan tidak jauh dari sana. Mata Wu Mian berbinar saat dia buru-buru melambaikan tangannya dan berteriak, di sini, saudara muda King Yi. Orang itu tidak lain adalah Zhao King Yi. Melirik Wu Mian dan yang lainnya, Zhao King Yi berjalan mendekat. Saudara muda King Yi, bahkan kamu tersingkir. Wu Mian bertanya dengan heran. Meskipun Zhao King Yi hanyalah seorang pendatang baru, pengerahan terus-menerus dari batas fisik suci jiwa pohon berarti bahwa budidayanya tidak lemah. Logikanya, meski dia tidak bisa bertahan sampai akhir, dia seharusnya bisa melewati beberapa ronde lagi. Zhao King Yi menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, saya bertemu Wang Li. Sial. Beberapa dari mereka terkejut. Kamu berada di area kompetisi ketiga. Ding Xiaoyun bertanya. Zhao King Yi mengangguk. Itu memang sangat sial. Namun, kalah dari senior Wang Li bukanlah hal yang memalukan sama sekali. Zhao King Yi tertawa datar, tatapannya mengarah ke pintu emas nomor 28. Untungnya, King Yi memiliki harapan untuk maju. Oh benar, bukankah kamu dan Chu Hen berada di area kompetisi yang sama? Itu benar, saya tidak bertemu dengannya, tetapi area kompetisi agak kacau. Bahkan pembunuh terkuat, kakak senior Ning Yu, yang menduduki peringkat ke-12 di daftar bela diri surga, tersingkir. Oh, siapa yang melakukannya? Apakah itu Chu Hen? Zhao King Yi bertanya. Tidak mungkin, saya pikir seharusnya orang yang melenyapkan saya. U Mian berkata dengan wajah datar. Tapi seketika, Ding Xiaoyun dan yang lainnya memutar mata. Mengapa kamu tidak memberitahu kami, siapa yang melenyapkanmu? Jangan bilang itu Pei Ye dan Cikianying, mereka tidak berada di area kompetisi yang sama denganmu. Ini, U Mian menggaruk kepalanya dan tersenyum sedikit malu, he he, aku bahkan tidak melihat siapa dia, tapi aku bisa memastikan bahwa dia adalah Master Arcane Tingkat Song. Terlebih lagi, serangannya sangat kejam dan tanpa ampun. Jika aku tidak menghancurkan manik kristal itu tepat waktu, aku mungkin akan berbaring di sini dan berbicara dengan kalian sekarang. Master Misterius Tingkat Song Kejam Beberapa dari mereka tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke pintu emas nomor 24 tempat Chu Hen berada. Hanya untuk melihat dua kata yang jelas di pintu. Itu dia. Zhao Qingyi, Wu Mian, Ding Xiaoyun dan murid lainnya menyusut. Itu kamu. Di arena gladiator yang luas dan datar. Antara langit dan bumi, aura dingin dan sunyi meresap ke udara. Di dalam mesin terbang besar yang membentang beberapa ratus meter, angin dingin bertiup. Chu Hen ada di dalam, menatap sosok dingin dan sombong di depannya. Master Misterius Tingkat Song Kesembilan Dalam Daftar Heaven Martial Puncak Langit Barat, Lu Liao Musuh di jalan sempit. Apa yang dia katakan benar sekali? Lu Liao memandang Chu Hen dengan senyum dingin. He he, aku sangat mengagumimu. Kamu bisa tetap tenang bahkan setelah jatuh ke dalam formasi pembunuhan 10 ribu pedang frenzi milikku. Alis tampan Chu Hen sedikit terangkat saat dia menjawab dengan senyuman lucu. Aku juga sangat terkejut. P.I.Y. tidak ada di sini. Kali ini, kamu sebenarnya tidak lari ketika melihatku. Berlari, lelucon yang luar biasa. Apakah anda benar-benar berpikir anda tidak terkalahkan di dunia? Seorang pecundang berani berbicara begitu berani. Hef, niat membunuh yang kuat muncul di mata Lu Liao. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku tidak memasang mesin terbang di gunung belakang lain kali. Kali ini, aku pasti akan memberimu pelajaran. Bagi seorang Arcanemaster, mengambil inisiatif adalah hal yang paling penting. Sama seperti seorang pemburu, tidak peduli seberapa kuat binatang itu, selama dia punya cukup waktu untuk memasang jebakan, dia akan bisa berburu dan membunuh lawannya. Jelas sekali, kali ini Lu Liao telah menyelesaikan jebakannya dan sedang menunggu. 10.000 Formasi Pembunuhan Kegilaan Pedang. Suara mendesing. Energi spiritual dalam jumlah tak terbatas meledak dari istana niwan miliknya. Dalam sekejap, seluruh arena dipenuhi aura tajam dan mematikan. Ditemani oleh udara dingin yang kacau, mesin terbang besar di bawah kaki Chu Hen segera mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Antara langit dan bumi, sebuah topan terbentuk. Cahaya tajam menyapu ke segala arah. Mesin terbang itu berputar dengan kecepatan tinggi. Pedang terbang perak yang tanpa kokoh terbang keluar dari tanda mesin terbang. Wus! Pedang terbang perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dan mengelilingi Chu Hen, membentuk angin puyuh pedang yang megah. Puluhan ribu pedang terbang mengguncang langit dan bumi, merobek udara dan memancarkan aura dingin yang merusak. 1208. Pergi ke neraka. Array pembunuh 10.000 pedang. Langit dan bumi bergetar dan langit kehilangan warnanya. Niat membunuh yang suram dan sunyi tak tertandingi mengoyak seluruh lapangan. Dalam sekejap, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi Chu Hen seperti ular piton besar yang melingkar. Dengan kekuatan spiral, mereka menyerang Chu Hen yang berada di tengah formasi untuk membunuhnya. Bayangan pedang yang lebat itu seperti puluhan ribu anak panah, penuh dengan niat membunuh. Ruangan itu akan terkoyak, dan aura destruktif yang tak ada habisnya dilepaskan. Mata Luliao melonjak karena kedengkian, seolah-olah dia sudah bisa melihat penampilan menyedihkan Chu Hen yang terkoyak-koyak. Aduh, aduh, aduh. Satu demi satu, pedang terbang yang sangat tajam menyeret gelombang udara yang kuat di udara. Menghadapi serangan yang begitu terkonsentrasi dan kuat yang tidak memiliki tempat untuk bersembunyi, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah Chu Hen. Pada saat aura berbahaya yang sebanding dengan banjir melanda segala arah, mata Chu Hen terfokus. Mengikuti ledakan energi yang kuat secara berirama, tornado api ungu seperti pusaran air tiba-tiba menelan dan meluas keluar. Angin kencang menderu-deru, dan kekuatan mengerikan itu seperti roda angin dan api raksasa yang akan meledak. Gemuruh. Bumi retak, dan ruang pun terpelintir. Roda api ungu raksasa berputar cepat ke arah berlawanan dari pusaran pedang terbang perak. Kedua kekuatan kekerasan itu merobek dan bertabrakan satu sama lain, seperti dua bilah baja yang saling terkait, dan serangkaian gelombang kejut kekuatan bertabrakan. Misalnya, dua nebula bertabrakan. Ledakan. Detik berikutnya, tornado api ungu tiba-tiba menumpuk, dan kekuatan yang lebih dahsyat lagi naik ke langit. Seolah-olah mereka tiba-tiba memasuki gunung berapi yang dipenuhi magma. Tornado besar menyebar dengan cepat, dan semua pedang terbang yang dipenuhi dengan niat membunuh seperti daun-daun berguguran yang tersapu oleh angin musim gugur. Mereka semua dikirim terbang ke segala arah. Pedang terbang yang tidak teratur itu terbang sembarangan dan tersebar di mana-mana. Melihat Chu Hen di tengah tornado ungu, wajah Luliau menjadi gelap, dan niat membunuh di matanya meningkat. Huh, jangan terlalu senang, ini baru permulaan. Luliau menyatukan kedua telapak tangannya, dan energi reiki yang indah terjalin di antara telapak tangan dan lengannya. Berdengung. Formasi mesin terbang yang cemerlang bersinar terang dan beroperasi dengan kecepatan tinggi. Semua pedang terbang yang telah terlempar kembali ke jalur yang sama. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, seperti aliran sungai yang mengalir ke sungai, segera berubah menjadi daun besar sungai pedang yang sangat spektakuler. Puluhan ribu pedang terbang membentuk sungai pedang yang melonjak ke langit. Kemudian, seperti naga raksasa, ia menuki ke bawah dengan momentum bima sakti yang jatuh dari langit menuju Chu Hen, yang berada di tengah badai api ungu. Sepuluh ribu pedang, bunuh. Bunuh. Aura destruktif dan dingin menusuk ke bawah, niat membunuh yang keras menyelimuti seluruh area glib aray. Hujan pedang turun, menutupi langit dan menutupi bumi. Desir, desir, desir. Pedang terbang tajam yang tak terhitung jumlahnya terbang ke dalam badai yang menyala-nyala satu demi satu. Gelombang demi gelombang riak energi kacau muncul dari dalam. Kekuatan pencekikan menghancurkan segalanya. Ketika seluruh jalur agung sungai pedang memasuki badai ungu, fluktuasi aura yang sangat kuat kembali datang dari kehampaan. Ribuan pola susunan mempesona saling terkait satu sama lain, dan dalam sekejap, pedang raksasa yang memancarkan aura pembunuhan tak berujung terbentuk dengan tenang. Berdengung. Gelombang aura pedang yang sangat dingin dan agung menyebar ke segala arah, mengguncang langit. Pedang raksasa itu miring melintasi langit, menggulung aliran pola pedang yang dingin dan agung saat menebasnya. Huff, kamu bisa menghilang sekarang. Luliao mencibir. Aduh. Bersama dengan aura dingin yang menusuk yang mengguncang langit dan bumi, tanpa memberi cuhen kesempatan untuk bernapas, pedang besar yang dikelilingi oleh pola pedang kacau mengikuti momentum sungai pedang dan menebas badai ungu. Ledakan. Kekuatan nirvana yang mengerikan langsung menghancurkan tanah, dan seluruh ruang interior arena tiba-tiba runtuh. Tanah terbelah, dan tanah meledak. Jurang yang tak terhitung jumlahnya meluas hingga ke kursi di luar arena. Momentum pedang yang agung itu seperti hukuman surgawi kesengsaraan surgawi, dan dengan kuat menghantam pusat pusaran badai. Itu seperti batu besar yang dilemparkan ke perairan dalam, dan gelombang ungu yang menghancurkan bumi meledak dari dalam, meledak ke langit dan bumi. Serangan ini benar-benar mampu menghancurkan gunung dan sungai. Akibat dari gelombang udara yang deras dan begelombang dapat merobohkan gunung-gunung dan menjungkir balikan lautan, hampir menghancurkan dan meratakan seluruh arena. Huff, sombong, bagaimana kamu bisa bertahan kali ini? Wajah Luliao memiliki sedikit senyuman kejam. Namun, di saat berikutnya, senyuman di wajahnya diam-diam membeku. Yang menggantikannya adalah keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Di bawah selubung aura pedang yang luar biasa, sosok muda yang luar biasa tampan berdiri tanpa cedera. Dia diam-diam menatap Luliao yang ada di depannya, senyuman sembrono terlihat di sudut mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Luliao mengerutkan kening, dan pikirannya tanpa sadar mulai bergetar. Tidak jauh di depan Chou Hen, sebenarnya ada bayangan hitam aneh yang melayang. Siluet bayangan hitam itu persis sama dengan milik Chou Hen, tetapi kekuatan dominan yang diungkapkannya memiliki semacam aura misterius yang menakutkan. Hanya itu yang kamu punya. Alis tampan Chou Hen berkedut, dan rasa main-main yang dingin mulai muncul di matanya. Luliao panik. Pada saat ini, dia dengan tulus menyadari bahwa dia telah meremehkan murid baru di depannya yang baru berada di sekte selama lebih dari setahun. Tanpa ragu-ragu, Luliao mengangkat tangannya, dan manik kristal segera muncul di telapak tangannya. He he, Chou Hen terkeke pelan, sebelum kamu pergi, aku khawatir kamu harus meninggalkan sesuatu. Bersenandung. Upil Chou Hen menjadi dingin, dan cahaya dingin muncul di matanya. Wuss. Begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam di depannya melintas di depan Luliao seperti hantu, dan kemudian sebuah lengan hitam terulur. Dalam sekejap, sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak, dan menjerat Luliao di dalamnya. Setelah itu, kekuatan tarikan yang sangat mendominasi muncul dari telapak tangan bayangan hitam itu. Usaran air hitam segera terbentuk di depan Luliao. Ekspresi Luliao berubah drastis, dan dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa istana niwan miliknya telah dirusak dengan paksa, dan pohon jalanannya sepertinya telah dicabut oleh tangan iblis yang tak terlihat. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar dari lubuk hatinya. Saat ini, di matanya, Chuhen seperti iblis dari neraka. Dia berseru kaget. Tidak. Retakan. Manik kristal di tangannya pecah, dan meledak menjadi pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya keemasan yang kaya dengan cepat menyelimuti seluruh tubuh Luliao. Namun, pada saat yang sama ketika Luliao berubah menjadi seberkas cahaya dan diteleportasi keluar, sebuah gua angin sepertinya bocor dari tengah alisnya. Diiringi aliran energi reiki, bayangan pohon dengan ribuan rune yang bergoyang langsung ditarik keluar oleh bayangan hitam tersebut. Puncak bintang. Perang sekte berjalan dengan tertib. Tidak. Pada saat ini, jeritan yang sangat ketakutan seperti batu besar yang menabrak cermin, memecah suasana tenang saat ini tanpa peringatan apapun. Setelah itu, lapisan fluktuasi energi yang hebat mengguncang pintu emas nomor 24, dan sosok yang sangat menyedihkan langsung jatuh dari dalam, menghantam tanah dengan keras. Tidak. Orang itu merangkak dengan cara yang gila, berniat untuk sekali lagi bergegas ke pintu emas nomor 24. Namun, setelah beberapa langkah, kidan darahnya melonjak, dan dia mengeluarkan setegup darah. Dia terhuyung dan jatuh dengan kepala terlebih dahulu ke tanah. Semua orang yang hadir tercengang. Masing-masing dari mereka memandang sosok di tanah dengan takjub. Itu, sepertinya itu luliau. Tidak mungkin. Seorang penatua medis di Star Peak segera terbang ke panggung pertempuran, dan kemudian pergi ke depan untuk memeriksa kondisi pihak lain. Setelah itu, ekspresi tetua medis tiba-tiba berubah. Kedua matanya terbuka lebar, dan dia melihat keempat Peak Masters di platform pengamatan Star Peak dengan kaget. Dao, pohon jalan, telah dihancurkan. Ledakan. Beberapa kata sederhana disampaikan ke telinga semua orang, dan itu seperti sambaran petir. Setiap murid rilem marsial leluhur di antara penonton benar-benar terkejut. Bahkan para tetua di puncak Singking pun menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Master puncak kubah barat si Tusong mengerutkan kening, dan ekspresinya segera menjadi suram. Pohon jalanan telah dihancurkan. Ini berarti Luliao, yang berada di peringkat ke-9 dalam daftar bela diri surgawi, langsung menjadi cacat. Bagi Master Prasasti manapun, menghancurkan pohon jalanan jelas merupakan pukulan yang lebih berat daripada kematian. Siapa yang melakukannya? Pertanyaan ini muncul di benak setiap orang. Metode yang kejam dan tanpa ampun. Siapa sebenarnya yang melakukannya? Ini area kompetisi ke-24 lagi. Tanggal 24. Area kompetisi yang menyingkirkan pembunuh paling menonjol di daftar bela diri surgawi, Ning Yu, sejak awal. Tatapan semua orang secara bersamaan mengarah ke pintu emas nomor 24. Di atas pintu, masih ada dua kata, Luliao, yang melayang dengan jelas. Sejak awal, namanya sudah menempati pintu. Dan pada saat ini, Bang! Suara tajam terdengar, dan seperti pecahnya kristal es, dua kata, Luliao, langsung berubah menjadi pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, sebuah kata baru secara bertahap muncul. 1209. Bang! Di bawah tatapan ngeri penonton, dua kata, Luliao, di pintu emas nomor 24 diam-diam hancur menjadi gelembung bayangan. Lalu, dua kata baru perlahan muncul. Chuhen. Hua. Ketika mereka melihat dua kata itu, seluruh arena pertarungan berada dalam keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata semua orang terbuka lebar, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Itu, Chuhen, suara Wumian bergetar dari tribun penonton selatan. Di sampingnya, Zhao Qingyi, Ding Xiaoyun, dan yang lainnya juga tercengang hingga tak bisa berkata-kata. Bahkan Piccourt Yardmasters di puncak Xingqing tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Semua orang di sekte bela diri akrab dengan nama, Chuhen. Sebelum dia memasuki sekte tersebut, dia menjadi terkenal karena, bakat bela diri yang melampaui kelas 9, dan, batas garis keturunan tubuh yang mendalam. Dia bersinar dalam kompetisi bela diri dengan para pendatang baru, dan kemudian dia bertarung langsung dengan Tuan Muda Qingcheng, yang menduduki peringkat ke-11 di papan peringkat bela diri surga. Lebih dari setahun yang lalu, ada rumor di sekte tersebut bahwa dia telah melarikan diri dari sekte bela diri dalam semalam karena dia menyinggung P.Y. Dan sekarang, dia benar-benar mengumumkan kembalinya dia yang kuat dengan cara seperti itu. Jadi dia adalah Chuhen. Di bawah ring, Ningyu mengerucutkan bibir merahnya dan mengepalkan tinjunya. Sepasang mata sedalam bima sakti tanpa sadar muncul di benaknya. Semua orang menatap dua kata di pintu emas nomor 24 dengan mata serius. Kemudian, mereka melihat Luliao yang tidak sadarkan diri. Menghancurkan pohon jalanan. Metode ini sungguh kejam. Ini benar-benar menakutkan, siapa sebenarnya Chuhen itu? Bahkan kakak senior Luliao kalah telak. Dia bahkan lebih menyedihkan daripada kissing. Mulai hari ini dan seterusnya, Luliao tidak lagi berada di papan peringkat Heaven Martial. Ya, Chuhen pasti akan menggantikan posisi ini. Semua orang berdiskusi dan berseru. Tapi di saat yang sama, ada orang yang ragu. Jangan mengatakannya terlalu dini. Belum pasti apakah Chuhen yang melakukannya. Benar, lihatlah kakak senior Luliao. Dia tidak memiliki luka apapun di tubuhnya. Jelas, dia tidak melakukan pertarungan yang intens. Tidak peduli seberapa kuatnya Chuhen, mustahil baginya untuk menghancurkan pohon jalanan lawannya dalam sekejap, bukan? Oleh karena itu, menurutku kakak senior Luliao pasti telah melakukan kesalahan dan menyebabkan kekuatan Rune menjadi bumerang, sehingga menghancurkan pohon jalanannya. Apakah kamu bercanda? Dengan penguasaan Rune Luliao, bagaimana mungkin dia bisa membuat kesalahan? Dan dia bahkan mendapat serangan balik. Huh, lubang otak yang besar. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau sering jalan-jalan di tepi sungai, mau tidak mau sepatumu akan basah. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menjelaskan kurangnya tanda pertempuran di tubuh Luliao? Jangan bilang padaku bahwa Chuhen langsung memasukkan tangannya ke istana niwan kakak senior Luliao dan menghancurkan pohon jalanannya. Jangan konyol, bahkan delapan master puncak pun tidak akan begitu mudah, bukan? Kamu benar sekali. Kemungkinan besar karena kesalahan kakak senior Luliao, Chuhen, yang berada di peringkat kedua dalam hal kemenangan, menggantikannya. Huff, sekelompok orang yang iri. Karena mereka tidak memiliki pemahaman langsung tentang situasi tersebut, maka timbuloh berbagai macam tebakan dan pendapat tentang banyak hal. Beberapa orang sangat yakin bahwa itu adalah perbuatan Chuhen. Beberapa orang mengira itu adalah kesalahan Luliao sendiri. Ada juga yang bingung dan tidak percaya pada kedua belah pihak. Namun, ada satu hal yang tidak dapat disangkal. Mulai hari ini dan seterusnya, Luliao akan sepenuhnya disingkirkan dari papan peringkat bela diri surgawi. Dan tidak akan ada kesempatan baginya untuk kembali. Ini adalah hukuman. Dan juga balas dendam. Ini berasal dari balas dendam kejam Chuhen. Di puncak Shingcing, para master dari sekolah puncak semuanya memiliki perasaan yang berbeda. Master puncak timur yang misterius Aoyun Zhuang dan master puncak roh selatan Ningqiu Sui merasa kasihan. Hilangnya master rune tingkat Song akan mempengaruhi standar keseluruhan murid Wu Song. Wajah master Situ Song puncak kubah barat muram dan matanya dipenuhi amarah. Bagaimanapun, Luliao adalah murid dari West Dompik miliknya. Sekarang pohon jalanannya dihancurkan di depan semua orang, itu merupakan tamparan tidak langsung di wajah Situ Song. Master puncak Bechen Yuan Sang masih tetap diam, tenggelam dalam pikirannya. Sebaliknya, di akon Penatua Liu, yang bertanggung jawab atas turnamen sekte ini, mengerutkan kening, sepertinya dia sedang memikirkan banyak hal. Orang harus tahu bahwa dia bertugas merekrut murid baru di Provinsi Chensing. Dia juga orang yang meninggalkan Chuhen dan memerintahkannya untuk melakukan penilaian, sementara Ye Yao, Long Suansuang dan yang lainnya dibebaskan dari penilaian. Jika Chuhen benar-benar mengalahkan Luliao, itu berarti Penatua Liu telah membuat kesalahan dalam penilaian. Waktu berlalu menit demi menit dan detik demi detik. Semakin banyak kontestan yang tersingkir. Kerumunan besar mulai memenuhi tribun penonton di sekitar platform pertempuran Ling Xiao, seperti di awal. Stand penonton yang megah dan megah sungguh megah dan megah. Misalnya, kapal besar yang mengapung di kehampaan yang luas. Seiring berjalannya waktu, jumlah kontestan yang diangkut keluar dari 32 gerbang emas semakin berkurang. Di sana-sini. Setiap kali, ada jeda waktu yang lama. Ini juga berarti bahwa 32 besar sudah berada di akhir babak promosi. Jumlahnya tidak jauh dari kuota. Ini semakin gugup. Bertahanlah. Wumian berdiri dengan gelisah ketika dia melihat tiga nama di atas gerbang 9, 17, dan 24. Bahkan bukan kamu, kenapa kamu begitu gugup? Ding Xiao Yun memutar matanya ke arahnya. Apa yang Anda tahu? Sudah lama sekali sejak empat orang dari Akademi Puncak Beichen kita berhasil mencapai 32 besar. Tidakkah menurutmu aku gugup? Itu benar. Setelah sekian lama, akhirnya ada secerca harapan. Patut dinantikan. Zhao Qingyi juga melihat dengan cemas nama, Zhao Qingcai, di atas gerbang emas nomor 28. Lakukan yang terbaik, Qingcai pasti akan bertahan sampai akhir. Weng! Tiba-tiba, pada saat ini, sesosok tubuh acak-acakan terlontar dari gerbang emas nomor 3, dan seluruh gerbang emas tiba-tiba berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Jantung semua orang berdetak kencang. Dua kata, Wang Li, di atasnya bersinar lebih cemerlang, bergoyang dengan sinar cahaya seperti pelangi. Diam maju, Penatu Aliu mengumumkan dengan penuh semangat dari Star Rising Summit Stage. Kemudian, dengan suara keras yang teredam, seluruh pintu emas nomor 3 yang mewah dan megah itu hancur seperti cermin. Di bawah tatapan gugup semua orang yang hadir, benda itu pecah menjadi pecahan emas yang memenuhi langit. Aura yang tak terlihat dan kuat menyebar ke segala arah. Mata semua orang berbinar. Sosok muda dengan sikap luar biasa berdiri tinggi di langit. Itu kakak senior Wang Li. Haha, luar biasa. Tidak heran dia adalah juara pertempuran sekte terakhir. Dia sebenarnya orang pertama yang melaju ke babak berikutnya. Kakak senior Wang Li pasti akan menang. Para murid Akademi South Spirit Peak sangat bersemangat. Peak Master Ningqiu Sui juga memperlihatkan ekspresi puas dan memuji. Pada saat berikutnya, gerbang emas nomor 6 tidak jauh dari sana juga melepaskan gelombang energi yang kuat. Dua kata, PY, di atas gerbang bahkan lebih mempesona. Bang. Gelombang udara yang kuat melonjak ke segala arah, dan sosok yang mengungkapkan aura dingin dan mendominasi langsung menekan kerumunan. Kakak senior PY juga maju. Hampir di waktu yang bersamaan. Kedua orang ini sangat kuat. Kemudian, gerbang emas nomor 1 tidak mau ditinggalkan dan meledak. Langit dipenuhi hujan kelopak bunga, dan itu adalah pemandangan yang tiada taraf dan luar biasa. Cikianying dari puncak Dong Suan mengikuti dari belakang. 1210. Setelah Wang Li dan PY, Cikianying juga mengambil posisi promosi tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Aliran udara yang kacau menyebar secara sembarangan di platform tempur cakrawala tinggi. Aura tak berbentuk dan kuat mengguncang seluruh area. Dalam sekejap, sorakan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari kerumunan. Puncak Dong Suan akan menang. Puncak Nan Ling akan menang. Puncak Kubah Barat akan menang. Tiga favorit juara bisa dikatakan sesuai ekspektasi penonton sehingga memicu suasana deras. Mereka bertiga berdiri di udara dan saling memandang dari jauh, seperti bulan terang dan bintang yang bersaing untuk mendapatkan kecemerlangan. Bersenandung. Segera setelah itu, serangkaian fluktuasi kuat datang dari dalam pintu emas lainnya. Dua kata, Wu Yan, yang muncul di sana juga bersinar terang. Itu kakak senior Wu Yan. Haha, bagus sekali. Para murid Akademi Puncak Bei Chen juga bersorak dan bersorak. Di bawah pandangan semua orang, pintu emas dengan cepat hancur, dan sosok muda dengan temperamen lembut muncul di depan semua orang. Kakak senior Wu Yan akan menang. Pergilah, Akademi Puncak Bei Chen. Dibandingkan dengan tiga Akademi Puncak lainnya, sorak-sorai Akademi Puncak Bei Chen tampak lebih antusias. Meskipun dia bukan kandidat paling populer untuk pertarungan sekte, seluruh Akademi Puncak Bei Chen memiliki harapan besar terhadap Wu Yan. Itu murid pribadi guru Puncak Yuan Sang, kan? Dia memang bakat yang langka, Ning Kyu Sui, penguasa Puncak Roh Selatan, memujinya. Hehe, Si Tu Song, Master Puncak Kuba Barat, tersenyum tipis. Yuan Sang sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam. Apa yang Anda tertawakan? Si Tu Song melirik ke samping. Tidak ada, aku hanya merasa jarang sekali Bei Chen Peak Academy memiliki bakat seperti itu. Sepertinya dia memuji Wu Yan, tapi kenyataannya, dia mengejek seluruh Akademi Puncak Bei Chen. Meskipun Akademi Puncak Bei Chen telah dikritik oleh Akademi Puncak lainnya selama bertahun-tahun, hal itu benar-benar membuat Yuan Sang sangat tidak senang ketika mendengar kata-kata itu dari Si Tu Song. Melihat Yuan Sang hampir kehilangan kesabarannya, Ning Kyu Sui segera menghentikannya. Master Puncak Yuan Sang, jangan marah. Master Puncak Si Tu hanya bercanda. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Hah? Yuan Sang mengerutkan kening, mendengus dingin, dan segera mengabaikannya. Seiring berjalannya waktu, pintu emas besar di soaring firmamen battle platform meledak satu demi satu. Rasanya seperti penghalang langit telah hancur, dan lapisan demi lapisan fluktuasi energi yang kuat menyapu permukaan platform secara berturut-turut. Satu demi satu, para jenius alam Marsial leluhur memperoleh kualifikasi untuk maju ke babak berikutnya. Di luar arena, sorak-sorai tak henti-hentinya bagaikan gelombang laut yang mengamuk, naik turun. Bang! Setelah semua murid teratas di Heaven Marsial Ranking mendapatkan tempat mereka, pintu emas ke-17 dan ke-9 hancur dalam waktu kurang dari tiga detik. Kedua siluet dengan temperamen halus itu seperti pemandangan yang cerah dan indah, membuat mata orang berbinar. Itu kakak muda Ye Yao dan kakak muda Long, Wu Mian bertepuk tangan penuh semangat. Dibandingkan dengan orang lain yang telah maju, semua orang sedikit terkejut dengan Ye Yao dan Long Suan Suang. Sial, keduanya pemula. Jadi bagaimana jika dia seorang pemula? Anda tidak tahu, bukan? Bahwa Ye Yao memiliki batas garis keturunan dari fisik ilahi Tai Chi, dan ku dengar dia telah dianggap sebagai murid pribadi Master Puncak Yuan Sang. Dia luar biasa. Bagaimana dengan Long Suan Suang itu? Saya tidak tahu tentang Long Suan Suang, tapi saya tahu dia sangat cantik. Menurutku juga begitu, dan menurutku dia setara dengan kakak senior Kian Ying. Tak perlu dikatakan lagi, sikap mulia Long Suan Suang yang dingin dan anggun seperti gunung es sangatlah menarik. Banyak orang di bawah arena saling memandang dengan tatapan penuh perhatian. Di sisi lain, Long Suan Suang sepertinya tidak menyadarinya, dan tatapannya langsung mengarah ke pintu emas. Di pintu itu, dua kata, Chu Hen, tampak sangat mempesona. Eh, kakak Chu Hen belum selesai. Ye Yao melihat ke pintu emas dengan sedikit terkejut. Dia tidak tahu persis hal tak terbayangkan apa yang terjadi di balik pintu. Segera, hanya beberapa dari 32 pintu emas yang tersisa berdiri di arena. Hati banyak orang ada di mulutnya. Meskipun nama di pintu adalah nama dengan tingkat kemenangan tertinggi, bahkan jika seseorang memiliki kemenangan beruntun, semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia jika mereka kalah di kemudian hari. Jadi, hingga langkah terakhir, kemungkinan besar nama di pintu itu akan berubah. Pemenang zona 28 akan segera muncul. Seseorang di bawah arena berseru. Zhao Qingyi, yang berada di bawah arena, merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia mengepalkan tangannya dan menatap ke pintu. Weng! Cahaya menyelaukan bersinar ke segala arah. Ketika sesosok tubuh tersingkir, tiga kata, Zhao Qingyi, di pintu bersinar terang. Mata Zhao Qingyi berbinar. Kesuksesan! Bang! Pintunya pecah, dan bayangan terbang keluar. Sosok cantik dengan sosok lincah muncul di hadapan semua orang. Pendatang baru lainnya. Mem, dari puncak Dongsuan, menurutku dia dipanggil Zhao Qingyi. Luar biasa, ini sudah menjadi pendatang baru ketiga. Ada yang keempat. Di mana? Di mana yang kamu bicarakan? Bang! Sebelum suara itu menghilang, hembusan angin kencang keluar dari pintu emas. Sosok yang babak belur dan kelelahan langsung terlempar keluar, jatuh dengan keras ke tanah. Jantung semua orang berdetak kencang, dan tatapan mereka berbarengan. Siapa yang tersingkir? Hampir semua perhatian tertuju pada pertanyaan ini. Boom! Sesaat kemudian, seluruh pintu hancur seperti layar tipis. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang ke mana-mana, dan aura agung meresap ke udara, menyerang seluruh Numinous Battle Ring. Merasakan aura yang sealami mungkin. Wang Li, Cikianying, Wu Yan, dan para jenius lainnya menoleh dengan kaget. Di tengah siklon kacau yang berkibar seperti hujan, sesosok tubuh ramping dengan sikap bangga dan sosok yang sedikit kurus berdiri di udara, dan dia muncul secara mengejutkan di bawah langit. Suara mendesing. Aura agung menyebar ke segala arah. Mata Ye Yao, Long Suan Suang, Wu Yan, dan yang lainnya berbinar. Di sisi lain, mata Pe Ye melonjak karena sedikit rasa dingin. Pintu ke-24. Dia tahu itu adalah divisi Luliao. Jika itu masalahnya, Luliao mungkin telah tersingkir. Itu Chuhen. Apakah orang ini benar-benar orang yang menghancurkan kakak senior Luliao? Meskipun dia mendapat promosi, bukan berarti dialah yang mengalahkan kakak senior Luliao. Penonton mau tidak mau memulai perdebatan lagi. Saat mereka berbicara satu sama lain, pintu emas yang tersisa juga meledak di Numinous Battle Ring. Dalam sekejap mata, arena yang semula berdiri mengjulang dengan 32 pintu emas raksasa itu sudah menjadi kosong sama sekali, dan yang menggantikannya adalah 32 sosok muda dengan aura luar biasa yang melayang di atas arena. Semua 32 tempat promosi telah dikonfirmasi. Mereka adalah 15 jenius teratas dalam daftar Heaven Martial. Selain ketidakhadiran Qiyu Singyi dan Luliao, tersingkirnya Ning Yu dan Luliao. 11 orang sisanya memenuhi harapan dan mendapatkan tempat promosi. Sebagai perbandingan, hal yang paling mengejutkan adalah empat murid baru berhasil masuk ke dalam 32 besar. Tiga dari mereka bahkan adalah murid Akademi Puncak Beichen. Sebaliknya, Qiyu Sing, Yang Rong, dan pendatang baru terkenal lainnya tidak bersinar dalam pertempuran sekte ini. 32 orang berdiri di sini. Aura tak terlihat bertabrakan satu sama lain, dan aliran udara di seluruh ring pertempuran menjadi gelisah. Pada saat yang sama, ini juga berarti pertempuran sekte yang lebih langsung akan segera dimulai. Melihat sosok yang mengesankan di depannya, Penatua Liu mengambil beberapa langkah ke depan, mengangkat kepalanya, dan mengumumkan dengan suara yang sangat dalam. Terima kasih.